Kalau temen-temennya KL Sudah pada ini gabung tuh kayaknya Ini kayaknya meetingnya Sudah streaming ya Baru mau mulai ya streaming Oh iya udah Udah streaming Oke Oke kita JBI udah ya Kak Ike udah disini Siap Terima kasih ya Terima kasih banyak Kak Ike Oke Baik kita mulai saja Sambil menunggu KL Bergabung bersama kita Selamat pagi Selamat Oke sebentar Sebentar saya Jadikan co-host Ya Baik selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan selamat malam Salam Segala waktu ya Buat kita semua Karena kita ada Berada di Wilayah Atau negara yang tidak sama Ada yang di Australia Ada di Amerika Ada di Inggris Di Indonesia Di beberapa Berbagai dunia Salam sehat Dari Let's Talk Untuk kita semua Dan salam Let's Talk Salam Let's Talk Seperti ini Ini isyarat untuk Let's Talk Bahasa isyaratnya nanti JBI akan menggunakan ini Untuk mengatakan Let's Talk ya Baik Terima kasih Terima kasih kepada Semua audience Anda semua yang sudah bergabung Di Zoom meeting Let's Talk Seri ke-19 Dan terima kasih juga Kepada audience Atau Anda semua Yang juga bergabung Di YouTube YouTube channel Let's Talk Yang sekarang sedang Live streaming Terima kasih kepada JBI Ike Elda Dan Melania Ada tiga orang JBI Yang secara berganti Yang akan menerjemahkan Kedalam bahasa isyarat Sehingga diskusi Atau talk show kita kali ini Dan setiap kegiatan Atau talk show Let's Talk Bisa diakses Oleh kawan-kawan kita Di Fabel Tuli Dan terima kasih Yang terhingga juga Kepada keempat Narasumber Yang sudah Bersedia memenuhi Undangan kita Undangan Let's Talk Secara sukarela ya Karena memang Let's Talk ini Merpakan forum Voluntarisme Secara sukarela Jadi semuanya Memang dibangun Atas dasar Voluntarisme Di sini ada Ibah Zuryatunto Ibah Beliau ini Teman lama saya Jadi sebenarnya Ini reunian kita ya Bah ya Forum reunian Teman lama Di IIN Atau UIN Syarif Hidratullah Jakarta Dan juga teman Perjuangan ketika Kita menjadi aktivis Mahasiswa di PMII Ciputat Reuni Apa kabar Baik Baik Alhamdulillah Kemudian ada juga K.L.S K.L.S belum bergabung ya K.L.S Belum K.L.S Di Papua Nah ini sama-sama Alumni Penerima Beasiswa Foundation International Fellowship Program Beda Kohot Kemudian ada Mbak Diana Mbak Diana Tadi sudah ngobrol ya Mbak Diana ini Kita direkomendasikan Oleh Mas Irwan Terima kasih buat Mas Irwan Yang sudah merekomendasikan Mbak Diana Salam kenal Mbak Diana Kemudian ada Tentu kita sudah Mengenal dengan Mbak Intan Mbak Madita Yang saya sudah Kita semua sering mendengar ya Namanya Dan saya juga beberapa kali Melihat diskusi Mbak Intan Di Youtube Dan Sudah juga membaca review Tentang buku-buku Mbak Intan Kemudian ada Sudah ya Empat ya Baik Nah Saya sebagai host Saya Ira sebagai host Salah satu pendiri Let's Talk Sebelum saya menyerahkan forum Kepada moderator Ada dua kegiatan sebenarnya Ada dua acara Yang akan kita lalui pada hari ini Yang pertama adalah Talk show Serial Yang diadakan oleh Let's Talk Sudah memasuki seri ke-19 Dan yang kedua adalah Pengumuman Pemenang lomba menulis essay Mengingat jejak progresif Seperti ini Temanya adalah Orang tua dalam pendidikan seks dan seksualitas Sebelumnya kita pernah Mengadakan Atau menyelenggarakan Lomba menulis essay juga Untuk remaja Remaja pendidikan seks dan seksualitas Bekerja sama dengan Perdik Atau pergerakan Di Fable Indonesia Untuk Kestaraan Sulawesi Selatan Kali ini kita akan Mengumumkan ya Pemenang lomba tersebut Nanti juri akan hadir Bersama kita Ada tiga orang juri Ada Mas Deni Irawan Yatim Ada Farid Mutakin Dan ada Kak Ibet Atau Zubaida Johar Dia akan mengumumkan Siapa pemenangnya Dan akan ada penyerahan Hadiah secara simbolik Kali ini diskusi kita bertema seksisme, heterocentrisme, dan feminisme di pendidikan tinggi Atau di kampus dan di universitas Biasanya Let's Talk selalu mendiskusikan Apa sih research questions Atau pertanyaan-pertanyaan research Yang ingin kita angkat Dalam setiap temanya Kemudian kita turunkan menjadi detail pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada setiap narasumber Nah kita juga membuat Bersama-sama berdiskusi Kira-kira tujuan kita apa sih Untuk mengangkat tema Itu di setiap diskusi kita Nah ada beberapa tujuan diskusi kita kali ini Yang pertama kita ingin sekali Mendiskusikan, membahas, mengeksplorasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Seksisme, heteronormativisme, kekerasan seksual Diskriminasi berdasarkan gender dan orientasi seksual Homofobik di kampus atau di perguruan tinggi Nah apa saja akar persoalannya Dan kenapa itu terus berlanjut di pendidikan tinggi Bukankah sebenarnya pendidikan tinggi itu seharusnya Seharusnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan Kestaraan gender, anti-diskriminasi, anti-kekerasan Tidak bisa kompromi terhadap kekerasan seksual Tetapi kenapa justru di pendidikan tinggi itu banyak sekali kasus kekerasan seksual Diskriminasi, homofobik Nah itu yang akan kita gali Kenapa kampus justru kompromi dan perpetuate Melanggengkan kekerasan seksual Melanggengkan seksisme, homofobik Nah kemudian kita juga ingin Ingin tahu lebih dalam Ingin mendiskusikan sebenarnya upaya feminist scholars Itu seperti apa yang sudah ada sejauh mana Usaha-usaha dalam melawan seksisme Memberantah seksisme Kemudian juga mendukung upaya anti-kekerasan seksual Misalnya kemudian keragaman Memperjuangkan keragaman seksual minoritas Atau gender minoritas misalnya di pendidikan tinggi Nah kita juga ingin mendiskusikan Membahas gagasan-gagasan pemikiran aktivisme Aktivisme di kampus Kampanye-kampanye anti-kekerasan seksual di kampus Kemudian kampanye terhadap anti-kekerasan berbasis apapun Gender berdasarkan seksual orientasi Orientasi seksual misalnya Nah kemudian di samping itu juga kita ingin mengetahui sebenarnya Produksi pengetahuan berperspektif feminist Yang dilakukan oleh feminist scholars Atau itu feminist thoughts, feminist thinking Nah produksi pengetahuan berperspektif feminist Itu sudah sejauh mana sih Seberapa banyak sih sudah diproduksi dan didistribusikan Bukan hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus Dan terakhir kita ingin tahu Seperti apa sebenarnya sinergi Kolaborasi, teraksi, komunikasi yang intensif Antara feminist scholars dengan feminist activist Jadi kita tidak mendikotomikan Antara feminist activist dengan feminist scholars Karena memang banyak juga feminist scholars Yang juga feminist activist Dan banyak juga yang feminist activist Yang juga akademisi atau feminist scholars Tetapi kita ingin mencari sebenarnya Seberapa kuat, seberapa intensif komunikasi itu Dan di mana gap-gapnya Apakah masih banyak misalnya feminist scholars Yang terlalu sibuk Misalnya teaching, doing research Publication, doing publication Tapi kemudian tidak ada sinergi atau komunikasi yang intensif Kolaborasi dengan feminist yang berada di Berbasis di LSA Misalnya di akar rumput Karena memang biasanya feminist activist Kegiatannya itu pengorganisasian Pendampingan korban misalnya Kemudian publikasi juga Yang itu tidak mungkin tidak cukup nyambung Atau saling berinteraksi dengan feminist scholars Itu yang ingin kita cari Kita ingin menguatkan sinergi itu Nah kira-kira itu tujuan kita Dengan tema ini Saya without further ado Saya akan memberikan forum kepada moderator Renvi Liasari Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Siapa Renvi Renvi ini salah satu pendiri Let's Talk juga Bersama saya dan Farid Dan Renvi juga merupakan pegiat dan konsultan Hak-hak anak di Damar Lampung Dan sekarang menjadi konsultan hak anak Nah saya langsung saja serahkan ke Renvi Sebelumnya saya mohon kepada peserta yang tidak berbicara Bisa memute ya speakernya agar bisa lebih efektif Diskusi kita dan mohon juga bisa memanfaatkan chat Untuk saling kita bertukar pikiran Kita kasih komen atau bertukar informasi Terima kasih silahkan Kak Renvi Baik terima kasih Ira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kalau di sini Salam Let's Talk semua Senang sekali saya Renvi Liasari Dapat menjadi moderator pada kegiatan Talkshow special event seri ke-19nya Let's Talk kali ini Dengan tema seksisme, heterosentrisme, dan feminisme di pendidikan tinggi Nah sesuai dengan tema talkshow kita kali ini Ada dua pertanyaan besar yang akan coba kita jawab Lewat diskusi kita dari pagi hari ini hingga siang nanti Pertanyaan pertama Reset question yang pertama Mengapa pendidikan tinggi yang sesungguhnya merupakan institusi keilmuan Itu masih menjadi tempat kompromi bagi seksisme dan heterosentrisme Bahkan seringkali ikut melanggengkannya Dan yang kedua bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia Itu bisa diandalkan bagi pengembangan Feminist scholarship demi mencaleng seksisme dan juga heterosentrisme Baik di kampus maupun di luar kampus Sebagai pengantar saya ingin menyampaikan Bahwa forum ini adalah forum akademik Di mana semua suara, semua pendapat atau opini Juga pemikiran diberi ruang bebas untuk diekspresikan dan dilindungi Serta diapresiasi atas nama kebebasan berpendapat dan berpikir Serta kemerdekaan akademik Nah seperti kita tahu bahwa lembaga pendidikan tinggi Menjadi lembaga penting dalam produksi dan juga sosialisasi berbagai pengetahuan Tidak terkecuali pengetahuan tentang gender dan seksualitas Serta tentang feminisme Namun seringkali regime gender patriarkal dan regime seksualitas heteronormatif Menerapkan politik gender dan seksualitas yang membuat proses produksi pengetahuan Dan juga proses belajar Lebih bersifat doktrinasi norma-norma gender dan seksualitas patriarkal dan heteronormatif Yang kita harus nyatakan ini juga dengan terbuka bahwa sering terjadi di pendidikan tinggi Tradisi akademik di pendidikan tinggi seharusnya memberi ruang bebas Berekspresi terkait dengan gender dan seksualitas Namun sering direduksi menjadi ruang absolut bagi bentuk-bentuk norma gender patriarkal dan juga heteronormatif Pelarangan gender dan seksualitas non-normatif yang dilakukan tidak hanya oleh internal kampus melalui sipitas akademianya Tapi juga dilakukan oleh di level policymaker seperti Menteri Menristek Waktu itu ya di tahun 2016 ada Menristek M. Nasir yang melakukan pelarangan terhadap LGBT masuk kampus Itu merupakan salah satu situasi yang menggambarkan paradoks dalam pendidikan tinggi kita Dan hingga saat ini pun masih sering terjadi Mulai banyaknya akademisi perempuan bahkan feminist scholar di beberapa lembaga pendidikan Termasuk lembaga pendidikan tinggi kita Itu banyak merupakan lulusan universitas penting di luar negeri Dengan research atau academic interestnya di bidang gender, seksualitas, dan juga feminisme Mereka menjadi bagian penting penguatan gerakan feminisme Atau gerakan perempuan di Indonesia melalui perguruan tinggi Setelah lama kita memiliki gerakan perempuan Tentunya melalui jalur di luar perguruan tinggi yaitu jalur RSM Kemudian kita akan sampai di pertanyaan Sejauh mana sih perkembangan dalam lembaga pendidikan tinggi kita Terkait makin banyaknya akademisi perempuan dan juga feminist scholar Itu bisa mentransformasi pendidikan tinggi yang patrialkal Seksis dan heterosentrik menjadi lebih terbuka Dan juga lebih toleran pada keragaman gender dan seksual Sejauh mana kehadiran mereka benar-benar berpengaruh Kepada penguatan keadilan gender dan juga kepesan seksual secara umum di luar kampus Haruskah tanggung jawab dalam upaya transformasi di dalam kampus itu hanya menjadi beban Para akademisi perempuan dan bagaimana membangun sinergi antara feminist di dalam kampus Dengan feminist di luar kampus demi tujuan utama penguatan Dan keadilan gender ini Untuk membincangkan hal itu kita Patut memegah hati Besok juga mengucapkan terima kasih kepada empat orang narasumber yang telah bergabung dengan kita semua di sini Jadi saya nggak sendiri Karena akan ada empat orang akademia perempuan yang hebat-hebat Dan punya banyak prestasi yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua Dan untuk mengenal lebih dekat siapa saja mereka Saya akan menyapa mereka sekaligus menyampaikan short bio dari para narasumber kita Baik Yang pertama ada Mbak Diana Teresa Pakasi Halo Mbak Diana Halo salam kenal semuanya Halo Mbak Diana salam kenal Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini Mbak Mbak Diana merupakan salah seorang tenaga pengajar sosiologi Dan juga ketua pusat studi gender dan seksualitas di Universitas Indonesia Beliau meraih gelar masternya di program studi perempuan dari Universitas Indonesia Dan PhD-nya dalam bidang antropologi medis dan sosiologi Dari The Amsterdam Institute for Social Science Research Selain sebagai akademisi Spesialisasinya dalam gender dan seksualitas Membuat ia banyak terlibat Sebagai gender spesialis dan juga peneliti untuk sektor nirlaba Mbak Diana juga memiliki banyak pengalaman Dalam bekerja bersama kelompok rentan Seperti kelompok perempuan dan juga kelompok anak perempuan Ia juga banyak bekerja dengan organisasi non-profit di Indonesia dan Belanda Juga dengan lembaga internasional seperti UNDA dan UNICEF Mbak Diana juga melakukan banyak penelitian tentang gender dan seksualitas Gender dan kesehatan Seksualitas remaja Metode penelitian kualitatif Serta monitoring dan evaluasi studi Nah, narasumber kita yang kedua Ada Mbak Juryatun Toibah Atau biasa dipanggil Mbak Ibah Halo Mbak Ibah Halo-halo Halo Mbak Ketemunya disini ya Mbak, salam kenal Ya, salam kenal semuanya Terima kasih Mbak Ibah sudah Membersamai kami disini hari ini Saya akan memperkenalkan Mbak Ibah Beliau adalah dosen dan wakil dekan di Visit Pungin Sarif Hidayatullah Jakarta Meraih dua gelar S3-nya Yaitu PhD dalam Sosiologi dari The University of Auckland, New Zealand Dan Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia Mbak Ibah juga selain meraih dua gelar S3 Ia juga merupakan Prahi dua gelar S2 Yaitu dalam Interdisciplinary Islamic Studies Dari Pasca Sarjana UIN Jakarta Dan Manajemen Pembangunan Sosial dari Universitas Indonesia Mbak Ibah ini sangat produktif menulis berbagai artikel ilmiah Publikasi ilmiahnya diterbitkan di berbagai jurnal internasional Di antaranya dengan judul Motherhood and Academic Careers in Indonesia Supporting and Opposing Islamism The Views of Millennial Members of Indonesian Islamic Organization And Religious Gatherings in Sydney and Canberra, Australia Dan Gender Inequality in Academia A Comparation of New Zealand and Indonesia Dan tentu saja masih banyak lagi tulisannya yang lainnya yang dipublikasikan Selain di berbagai jurnal Mbak Ibah juga sudah menerbitkan beberapa buku dalam bidang Sosiologi Kita akan ke narasumber yang ketiga Ada K. Els Tinekerike Sepertinya K. Els juga sudah bergabung bersama kita Halo K. Els Halo Halo Kak Selamat siang ya Kak Ia di sana ya Iya siang Senang sekali Kak Els bisa bergabung bersama kami di sini Terima kasih banyak Kak Els merupakan dosen di Universitas Negeri Papua Manokwari di program studi agribisnis Ia pernah menjadi konsultan di Rainforest Foundation Norwegia Koordinator penelitian profil gender Manokwari Konsultan gender di UNDP untuk proyek pembangunan yang berpusat pada masyarakat di Provinsi Papua Barat Dan juga anggota komite pengarah dalam proyek pemberdayaan Oxfam di Provinsi Papua dan Papua Barat Kak Els juga melakukan banyak penelitian baik sebagai individual researcher maupun tergabung dalam berbagai tim penelitian Mendapat PhD-nya dalam Women and Gender Studies dari Flinders University Dengan disertasi tentang dekolonisasi dan master Dan meraih gelar master ini dari program studi gender di Universitas Indonesia Kak Els juga banyak mendapatkan penghargaan Di antaranya penghargaan dari Society and Governance in Melanesia SSGM program dari The Australian National University Untuk berpartisipasi dalam SSGM Pacific Research Collegium Tulisannya juga banyak dipublikasikan di berbagai jurnal Dan sering terpilih untuk melakukan presentasi pada konferensi Baik di dalam maupun di luar negeri Oke, dan last but not least Kita akan ke Mbak Intan Paramadita Halo Mbak Intan Halo Mbak Renvi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat Mbak Intan, mudah-mudahan Mbak Intan juga sehat-sehat ya di sana Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Let's Talk Mbak Intan Paramadita adalah seorang penulis dan juga akademisi Di bidang studi media dan film di Macquarie University Sydney Mudah-mudahan saya tidak salah sebut Ia merupakan PhD with distinction ya Memperoleh PhD dari New York University Baik karya fiksi dan juga akademik risetnya Seringkali mengeksplorasi isu gender dan seksualitas, budaya, serta politik Novelnya The Wandering masuk dalam longlist Stella Price Dan dianugerahi tempo-based literary fiction In Indonesia, English Pen Translates Award Dan Pen Hand Translation Fund Grain dari Pen Amerika Kumpulan cerpennya juga sudah diterbitkan dalam Apple and Knife Ia merupakan pemenang kompas Best Short Story Award Dan salah satu penulis antologi horror Kumpulan Budak Setan atau The Devil Slaves Club di 2010 Bersama Eka Kurniawan dan Ugoran Prasad Sebelum bergabung di Macquarie University Mbak Intan pernah mengajar di Universitas Indonesia dan juga Sarah Lawrence College Artikel ilmiahnya telah banyak terbit di jurnal internasional Seperti di Visual Anthropology, Film Quarterly, Asian Cinema, dan lain-lain Mbak Intan juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai festival sastra, seni, dan forum akademik di dalam dan di luar Indonesia Sebagai tambahan informasi Mbak Intan juga merupakan media atau film scholar yang sejak tahun 2018 Itu intens terlibat kerja feminist cultural activism Bersama Cipta Media Expressi Yang memberikan grant untuk perempuan di bidang seni budaya Dan sejak tahun 2020 Cipta Media Expressi kemudian bertransformasi menjadi sekolah pemikiran perempuan Tujuan dari sekolah pemikiran perempuan ini Adalah melakukan intervensi terhadap produksi pengetahuan yang meminggirkan perempuan Nah, itu tadi perkenalan singkat kita teman-teman dengan narasumber Tokso pagi ini Dan kita akan langsung saja masuk ke sesi bincang-bincang pertama kita Tentunya bincang-bincangnya santai tapi serius Mudah-mudahan semua bisa mengambil banyak informasi dan juga pelajaran dari Tokso kita kali ini Baik, saya akan ke Mbak Ibah Halo Mbak Ibah Oke, duluan ya saya Mbak Ibah duluan boleh ya Jadi deg-degan Oke, siap Oke, Mbak Ibah gimana sih ceritanya kau bisa tertarik Mbak Dan juga terjun jadi akademisi dan sekolah Apa kira-kira yang memotivasi dan juga mendorong Mbak Ibah untuk menekutni aktivitas akademik ini? Ya, di salam semuanya teman-teman yang hadir Ada beberapa teman saya juga dari UIN Dan tentu saja dari beberapa universitas yang mungkin adalah teman-teman dari narasumber dan dari Let's Talk ya Tadi Mbak Ira Mbak Ira, jadi Mbak Ira udah menjelaskan kalau saya sama Ira itu dulu sama-sama aktivis sebenarnya ya Waktu S1 gitu kan Dan saya juga gak pernah terpikir sebelumnya untuk menekutni karir akademik gitu ya Cuma di akhir-akhir saya kira akhir S1 itu akhirnya saya berubah Eh, setelah saya ngambil S2 saya kira Di akhir S2 itu saya berubah pikiran gitu Karena saya lihat sebenarnya dunia akademis itu memang konvensional Saya akui sejak saya jadi aktivis saya melihat dunia akademis ini konvensional, susah berubah Saya ingat waktu saya kuliah itu saya pernah berdebat dengan dosen saya gitu kan Walaupun saya takut nilainya jatuh tapi saya tetap berdebat gitu Tentang satu hal, tentang kepemimpinan perempuan misalnya Itu saya tuh langsung dianggap sebagai mahasiswi yang nakal gitu loh Saya punya kesan seperti itu dari tanggapan dosen saya itu dan sampai saya takut Jangan-jangan nanti saya nilainya jelek nih di mata kuliah ini gitu Ya tapi enggak sih, enggak jalur pedik amat Cuma saya udah tahu bahwa ini adalah dunia yang sebenarnya tidak terlalu Apa ya, mudah berubah ya Agak konvensional saya sebut tadi Tapi di sisi lain juga punya peran strategis ya Dalam menubah seseorang gitu Meskipun konvensional tapi perannya strategis gitu Itu saya kira akhirnya ketika saya menjadi aktivis juga Menurut saya perubahan akan lebih cepat melalui jalur aktivis mungkin gitu ya Tapi ini juga soal kesempatan ya Ada juga tidak sesederhana itu gitu ya Ada hal-hal yang saya kira memang modal saya, kapital saya kebetulan memang dulu Pada saat saya sekolah itu saya sering disebut sebagai luara kelas gitu kan Kebetulan itu yang kemudian mungkin membuat saya termotivasi Udahlah yang saya mungkin akan mengambil melakukan perubahan lewat pendidikan gitu Karena memang ini konvensional tapi saya berpikir bahwa saya punya sesuatu yang bisa membuat saya terlibat dalam proses perubahan Dan seperti itu gitu Pemikiran saya di awal ketika saya tadinya ingin jadi menteri misalnya kan Ingin jadi, itu politisi kan sebenarnya atau jadi aktivis Tapi oke, lama-lama kok kayaknya agak yang lebih nyaman di dunia akademisi kok enak juga gitu Ketika saya nyoba jadi asisten dosen, kuliah, makanya saya rajin banget kuliah gitu kan Karena dunia penelitian itu ternyata asik gitu kan Dan mungkin level persaingan Ya kalau persaingannya lebih terukur gitu loh Saya bikinnya seperti itu Sedangkan di aktivis dan politisi mungkin agak Saya agak kurang cocok ya Dalam beberapa kasus saya pernah mengalami sesuatu yang kurang mengenakan Dan saya merasa kok lebih nggak terukur ininya pacaran yang saya raih Seperti itu Mbak Renfi Oke Jadi kalau dari Mbak Iba sendiri Lebih ke, karena merasa bahwa peran strategis Kalau kita jadi akademisi itu bisa mendorong perubahan lewat pendidikan itu lebih memungkinkan gitu ya Mbak ya Nah beda orang pasti beda motivasi kayaknya nih ya Saya akan ke Kak Els Halo Kak Els Ya halo Kalau Kak Els sendiri Kak apa sih yang membuat Kak Els itu kemudian memilih untuk jadi akademisi dan juga sekolah Kak Ya saya akhirnya jadi akademisi karena ini pilihan strategis ya Lebih safe buat saya dibanding sebelumnya saya bekerja sebagai aktivis Di fokus pada perempuan dan gender di beberapa bukan beberapa di salah satu LSM Dan ACDF Saya punya Amerika sebagai field facilitator Sekarang saya berurusan dengan petani perempuan di Manokwari Petani Arfak khususnya Kemudian petani kakao ya Kemudian memang gender atau isu perempuan sudah di patient saya sejak S1 Saya bukan karena membaca dan sebagainya tetapi memang karena Saya berangkat dari keluarga yang mama saya itu perempuan patriarki Kemudian bapak saya itu laki-laki feminis Jadi saya dibesarkan dalam dua budaya yang kontradiktif Dan itu mendorong saya untuk mencari dan Menentukan siapa diri saya Yang kemudian berbeda dengan kebanyakan mahasiswa agribisnis Waktu itu yang memilih usaha tani Penyeluhan dan saya memilih adalah Dan itu memang berangkat dari patient saya Saya ingin tahu apakah perempuan pekerja seks itu juga pakai kontrasepsi Kalau mereka pakai kontrasepsi apakah hak-hak reproduktif mereka Juga dipenuhi seperti pengguna kontrasepsi lain Itu yang mendorong saya Kemudian dalam salah satu pembimbing saya itu Challenge saya ya menantang saya Kamu tulis perempuan tapi perspektif gendernya mana Dan waktu itu istilah gender bagi saya Sesuatu yang baru Nah satu ini saya karakter saya adalah Saya senang belajar mencari tahu sesuatu yang Mencari tahu sesuatu yang baru Kemudian saya tertantang dan saya cari tahu gender ini apa Waktu itu Ketika itu S1 memang itu istilah baru Apalagi kami di Papua Dengan sumber daya literatur dan segala macam yang terbatas Kemudian saya baca Saya ingat persis buku pertama ya tentang gender Tentang hak-hak reproduksi perempuan yang saya baca Yang ditulis oleh Saparina Sadli Yang kemudian ketika saya masuk UI Jadi penguji saya waktu itu Nah saya belajar dari situ Dan kemudian mengisi keinginitahuan saya Tentang gender dan juga alasan saya memilih Karena saya melihat pengalaman ibu saya Yang dealing dengan side effect dari kontrasepsi Yang akhirnya dia tidak Dia mengalami efek samping dari penggunaan kontrasepsi Tetapi dia tidak tahu mau klaim kemana Mau marah ke siapa Ya itu diterima sebagai sesuatu yang wajar Yang murah Dan itu yang mendorong saya Sehingga saya menentui gender Dan kemudian bekerja sebagai field facilitator Di lapangan saya kemudian dapat beasiswa Saya sekolah ke UI Saya kembali kemudian Melamar lagi ke LSM-LSM untuk tetap bekerja Tapi lalu ditolak Dan kebetulan ada seorang teman Dan juga dosen saya dulu di UNIPA Kamu kenapa tidak coba Melamar dosen saja Saya bilang oh oke lah Saya coba Dan bagi saya safe ya Kalau bicara isu Sebab kadang-kadang kita bicara isu Tentang hak-hak kita itu dipolitisir Jadi kalau jadi akademisi Dipolitisir dalam hal Akan intimidasi dan sebagainya Dengan relasi kontrol Dominasi negara dan sebagainya Secara bebas mengekspresikan diri saya Dan mengungkapkan apa yang menjadi Keprihatinan pikiran dan sebagainya Itu alasan saya yang kemudian Saya berlanjut mencintai Mencintai pekerjaan ini Dan itu memberi ruang luas bagi saya Untuk mengekspresikan diri saya Terima kasih Baik Kak Els terima kasih Rupanya selain karena Menjadi akademisi itu pilihan yang strategis Tapi juga dirasa lebih aman ya Kemudian juga ada faktor Dari latar belakang Atau pengalaman di keluarga Juga mendorong Kak Els Untuk kemudian memilih Menjadi akademisi Baik Terima kasih Kak Els Dan sekarang saya ingin ke Mbak Intan Karena Mbak Intan merupakan satu-satunya Akademisi kita yang sekarang Berkarir di luar negeri ya Mbak Intan, halo Iya, halo Mbak Intan Ini khusus untuk Mbak Intan nih Kenapa sih Kak Menjadi Memilih menjadi skolar Atau akademisi di luar negeri Oh, kalau itu jawabannya Sama sekali tidak ideologis Lebih strategis Mbak Iya, mungkin Mungkin sedikit aja soal Pertama kenapa menjadi akademisi dulu Ya itu tidak direncanakan juga Karena saya pikir Saya tuh dari kecil pengennya jadi penulis Tapi kan kita tidak bisa hidup ya Menjadi penulis Kecuali kalau Anda Stephen King Bisa Dan Ternyata Ada banyak hal yang saya sukai Dengan menjadi akademisi Dan mungkin ini Saya sekalian menjawab Pentanyaannya Mbak Mira Diarsi ya Di kolom chat Apakah Para narasumber ini Menganggap bahwa mereka terlahir Sebagai feminis gitu Wah Feminisme itu Kayaknya harus diupayakan tuh Jadi gak mungkin Ketika lahir Langsung menjadi feminis Dan Dan Saya harus bilang bahwa Pertemuan saya Dengan seorang feminis Yang sangat Menginspirasi saya Itu justru yang bikin saya Nyemplung ke dunia akademis Jadi dulu Waktu kuliah di UI Saya Muridnya Ibu Melanie Budianta Gitu Dan dia ada Yang kita tahu Dia adalah Feminist scholar Dan feminist activist Dan Di akademi juga Feminist Sorry Perspektif saya itu Berubah gitu Jadi yang Jadi saya gak pernah mikir Menjadi akademisi Apa Bercita-cita jadi dosen Itu gak Gak pernah gitu Tapi Ternyata Di ruangan itu Saya ketemu dengan Ibu Melanie Dibimbing oleh Ibu Melanie Terus Banyak cara pandang Yang berubah gitu Di ranah yang Kalau kata Mbak Ibah tadi Yang sangat konservatif ya Tapi Ternyata perubahan itu Terjadi Dan saya senang sekali Dengan aktivitas Membongkar Asumsi Karena itu yang kita Kita lakukan Kean sebagai scholar Melakukan Analisis gitu Apa namanya Kayak Mencari-cari Apa yang tersembunyi Di balik Apa yang Kelihatan gitu Itu saya senang sekali Melakukan Aktivitas kayak gitu Jadi yaudah deh Diterusin Belajar S2 S3 Kemudian Menjadi akademisi Di luar negeri Tidak direncanakan Tidak direncanakan Dan tidak Di ideologis Jadi waktu saya Jadi kalau Kalau kita bicara Mungkin ini Tidak relevan Dengan topik kita Soal feminisme Di pendidikan tinggi Tapi Saya pikir Apa ya Ada Ada sistem Yang Menarik sih Kalau ditelusuri Lebih lanjut Jadi kan kita tahu Sistem di Akademi itu Sangat neoliberal ya Jadi Dan semakin Kesini Semakin Kerasa gitu Job Pressurnya Dan waktu Saya lulus dulu Tahun 2014 Lulus PhD Saya tuh Merasa Kalau Saya tuh Gak seneng banget deh Dengan sistem Kayak gini Dan bahkan Saya gak punya Pekerjaan apa-apa Waktu itu Nah kalau misalnya Saya sangat Berencana Seperti anak-anak PhD Amerika Itu sebelum lulus Itu udah dapet Pekerjaan Atau udah dapet Postdoc Udah dapet posisi lah Waktu itu Saya ngelamar aja Belum gitu Jadi Sangat tidak Berencana Kebetulan Pasangan saya tuh Lagi Mulai PhD Dan saya pikir Ya udah deh Saya pengen Kalau di Amerika tuh Namanya OPT Buat International Students Optional Practical Training Dan kita bisa Selama satu tahun Ngajar-ngajar gitu ya Saya gak peduli Mau ngajar di mana Pokoknya Saya cuma mau disitu Sambil Menemani pasangan saya Sambil nulis novel Tapi ternyata tuh Impian seniman Yang tidak Tidak sustainable Karena Saya punya anak Dan tinggal di New York Dan mahal Dan mau pulang ke Indonesia Untuk mencapai Standar pendidikan Yang sebetulnya Anak saya sekolah di public school Di Indonesia Wah ternyata sekolah kayak gitu Mahal banget Di Jakarta Tepatnya Ya udah Akhirnya saya memutuskan Untuk mencari postdoc Dan Atau pekerjaan Tenor track Di luar negeri Gitu sih Benarik juga ya Mbak ya Tadinya gak direncanakan Menjadi akademisi Kemudian Dari perjalanan Mbak Inan sendiri Kemudian akhirnya Memilih untuk Jadi akademisi Baik Saya mau ke Mbak Diana Halo Mbak Diana Halo Mbak Renvi Ya Mbak Diana Seperti kita tahu kan Tadi di awal Sudah saya perkenalkan Bahwa Mbak Diana Juga merupakan Ketua Pusat tadi gender ya Dan anak di UI Kenapa sih Mbak Memilih gender Seksualitas Dan juga feminisme Sebagai riset Atau academic interest Dan Kenapa tertarik Mengkaji isu gender Dan seksualitas itu Mulai dari perkenalan dulu kali ya Sama sebenarnya Seperti yang tadi Udah disebutkan juga MNHL Misalnya Mbak Intan Mbak Diana Maaf Suaranya kurang keras Sorry ya Sorry harus dekat nih Maiknya Di layar Jadi gak apa-apa ya Muka saya ekspos banget Jadi sebenarnya Apa namanya Dimulai dari Dari mana sih Saya belajar gender gitu Tadi kan Seperti yang Mbak Ibah Sudah katakan Bahwa Pendidikan kita kan Sangat konservatif ya Jadi term gender itu Boro-boro lah Dapat ketika SMP SMA gitu ya Nah tapi ketika Saya masuk di UI gitu ya Mulailah itu Bertau gitu Bahwa Oh ada sebenarnya Konsep yang namanya gender gitu Jadi Waktu itu Di Tingkat 1 ya Di semester 1 Bahkan ada namanya Pengantar sosiologi Nah di dalamnya itu Ada membahas tentang Gender gitu ya Khusus tentang gender Nah waktu itu Saya sih merasanya Eye-opening banget gitu Karena secara Personal juga Apa ya Sangat Apa ya Relatable banget lah Gitu ya Istilahnya Bagaimana misalnya Latar belakang keluarga saya Kan sebenarnya Ibu saya misalnya Single mother gitu ya Nah karena Beliau demikian Misalnya Jadi tidak Eligible Misalnya untuk Anaknya mendapatkan Asuransi Kemudian juga Tidak eligible Untuk anaknya Mendapatkan Apa Pensiun Apa Dia mendapatkan Pensiun Hanya karena Dia punya perempuan Gitu Pada waktu itu Saya mikir Memang demikianlah Adanya dunia ini Gitu ya Tapi ternyata Setelah belajar Gitu Wah ternyata itu Salah satu Bentuk diskriminasi Juga gitu Nah kemudian Dalam perkembangannya Pada waktu itu Pada waktu itu Pendidikan kita tuh Lebih fleksibel ya Dibandingkan sekarang Jadi kurikulum di sosiologi itu Mata kuliah tuh bisa Muncul gitu Kemudian juga bisa Apa namanya Bisa gak ada lagi Gitu Nah pada waktu itu Ada Ada beliau-beliau ya Ada Bu Seri Tresna Nintias Mbak Almarhum Mbak Nana Gulardi Gitu ya Kemudian juga ada Bu Siti Hidayati Amal Terus Ada juga Mbak Ida Ruaida Gitu ya Nah itu beliau-beliau Mbak Lugina Setiawati juga Beliau-beliau yang Mengampu mata kuliah Sosiologi gender Kita waktu itu Punya tiga bahkan Mata kuliah gender ya Ada sosiologi gender Gender dan pembangunan Memang khas ya Pada masa itu Dan kemudian juga Seminar studi gender Yang sekarang sih Udah gak ada ya Cuma ada satu mata kuliah Terkait dengan gender Nah dari situ Kemudian juga bergulir ya Kemudian Dalam perjalanannya Juga bertemu juga Dengan para Apa ya Toko-toko Termasuk Saya juga muridnya Bu Saparina Sadli Waktu itu Kemudian sempat juga Meskipun gak sempat Diajar oleh Ibu Ihromi ya Tetapi Sangat berkesan tuh Pertemuan dengan Bu Sap Prof Sulis Kemudian juga Mbak Gadis Arifia Ibu Sam Ya Bu Sam Siah Ahmad Mbak Ani Subcipo Kemudian Mbak Kristi Banyak lah guru-guru Yang sangat Menginspirasi Sebenarnya ketika itu Oh ternyata Ini memang Memang Kajian feminis Gitu ya Ini memang Ternyata merupakan Apa ya Ya ini sendiri Gitu ya Bidang studi sendiri Yang sangat menantang Gitu ya Tadi selain Memang juga Apa namanya Ada Apa Memang ada kajiannya Kemudian di UI Juga waktu itu Ya memang pada masa itu Gitu ya Ada namanya unit Kajian gender Dan pembangunan Gitu Sebelumnya ini Studi wanita Kalau gak salah Unit Studi wanita Kalau gak salah Kemudian berganti Sesuai dengan Perkembangan Menjadi unit Apa Studi gender Dan pembangunan USJP Pada waktu itu Nah Pada waktu itu pula Ketika saya masih Jadi mahasiswa Awal-awal Tahun 98 Sebenarnya sudah ada Program dari Ford Foundation Mengenai Program gender Dan seksualitas Nah dari situlah Kemudian Oh selain gender Gitu ya Selain studi feminis Ada lagi nih ternyata ya Gender dan seksualitas Apa sih itu Nah dari situ sih Sebenarnya Sebenarnya Kalau bisa disimpulkan Dari apa ya Dari Dari ya Dari proses akademik Gitu ya Di dalam kampus Kemudian juga bertemu Dengan tokoh-tokoh Feminis Dan apalagi Kemudian setelah lulus Saya juga karena Tertarik banget gitu ya Sempat juga kerja gitu Nah disini juga ada nih Mentor saya juga Salah satunya Mbak Mira Di Harsi Waktu itu ada juga Mbak Sita Arifurnami Dan juga Mbak Adriana Nwardi Nah dari situ sih Sebenarnya Jadi Jadi apa namanya Ya Jadi tertarik ya Karena sangat Menginspirasi Apa Para Perempuan-perempuan Yang saya temukan Dalam perjalanan Trajektori Apa Pengetahuan saya Kemudian sih Mbak Renfi Ya terima kasih Mbak Diana Renfi maaf Sebentar Renfi Maaf Mbak Ika dan Mbak Melani Boleh salah satu aja bertugas Kayaknya bersamaan deh Jadi JBI-nya Barengan ya Iya barengan Kak Ika gantian saya ya Kak Ika Oh Kak Melani sekarang sih Oke Makasih Oke Baik Ya Terima kasih Mbak Diana sudah Sharing ke kita Kenapa Mbak Diana Akhirnya juga Lebih tertarik ya Untuk mengkaji Hal-hal Atau yang tema-tema Yang berkaitan dengan Isu gender Seksualitas dan lainnya gitu Teman-teman semua Sekarang kita akan Coba Dengarkan Apa saja sih Yang menjadi Yang bisa dijadikan Dasar bagi Teman-teman akademisi Perempuan kita ini Ketika mereka Bekerja Sebagai Akademisi Di kampus gitu ya Saya akan Coba ke Mbak Ibah Halo Mbak Ibah Halo ya Baik Ya Ini karena konsepnya Ngobrol-ngobrol Santai dan bergantian Jadi kadang-kala Jadi kaget-kagetan ya Mbak Ya Mbak Ibah Tadi kita semua Sudah dengar nih Apa yang menjadi Motivasi Mbak Ibah Ketika memilih Menjadi akademisi Ya Tapi Ketika sudah jadi Akademisi Mbak Apa saja tantangan Hambatan Dan juga Kesulitan Yang Mbak Ibah alami Sebagai akademisi Perempuan Baik dari Dalam dunia pendidikan Itu sendiri Maupun dari keluarga Masyarakat Bahkan dari negara Kira-kira apa aja Mbak Saya kira ya Tadi Mbak Intan Sebut ya Soal Neoliberalism Itu juga bagian dari Ini saya apa Isu yang saya Tekuni gitu kan Karena sebenarnya itu Sekarang menjadi Begitu Apa ya Berpengaruh juga Baik Kita yang ada di Indonesia Itu kayaknya kan Sepertinya menjadi isu Di Barat Tapi ternyata juga sekarang Sudah mulai masuk Di Indonesia gitu kan Tetapi memang Dalam bentuk yang Berbeda ya Mungkin Pressure tadi Kalau soal pressure Pekerjaan Dan seterusnya itu kan Juga Apa Bagian yang Mungkin hampir sama Antara Baik laki-laki Dan perempuan Kan sama-sama Menghadapi ya Masalah Misalnya Ada Isu bagaimana Kita harus terkoneksi Dengan Akademisi Internasional Yang sebut Internasionalisasi Gitu kan Karena kalau Akademisi Walaupun di Indonesia Tapi tidak terkoneksi Sekarang kan juga Tidak bisa Ya Tidak terlalu dianggap Apa namanya Sukses ya Karena Ya itu Kalau misalnya Yang saya Sering saya Tulis di FB Kadang-kadang Agak lucu-lucu sih Indikator ngukur Terkoneksi itu kan Misalnya sering Ini Soal bagaimana Kita harus punya Tulisan di Skopus Misalnya Itu kan bagian dari Bagaimana kita harus Terkoneksi ya Sebagai Indikator minimal Minimal Ada Ada berapalah Tulisan di Skopus Yang biar Oh ya itu Ada rekognisi Secara internasional Terus Nah untuk Sampai kesana Kan sebenarnya Kita juga Tidak Tiba-tiba ya Kalau bahasa jauhnya Tidak ujuk-ujuk Tidak tiba-tiba Harus Apa Mulai dari Penguasan bahasa Juga harus Ya Saya tidak mengatakan Bahwa orang yang punya Latar belakang Di Kampus Di luar Itu mungkin Lebih Ini Karena ada beberapa Teman juga yang Sebenarnya dia juga Dari Di Indonesia saja Tapi juga bisa ya Merah itu Apa namanya Rekognisi dalam Ukuran Apa Skopus itu Punya publikasi Itu Itu bagian yang Menurut saya Tidak terlalu mudah Buat perempuan Apalagi kalau Kita memulai Rekognisi Terkoneksinya Harus memiliki kuliah Di Di luar Karena itu Banyak Teman-teman saya Misalnya Saya kan Meliti itu Misalnya ada Hambatan-hambatan Sebenarnya mungkin Mereka punya Potensi Punya Kompetensi Tapi ya itu Ada halangan Kayak yang Keluar di Meme-meme itu Laki-laki Dan perempuan Itu sama-sama Ingin Lomba maraton Kalau laki-laki Itu Kosong depannya Langsung lari Di depan perempuan Ada mesin cuci Ada kompor Ada Bayi yang harus Digendong Dan seterusnya Fungsi reproduksi Dia tentu saja Yang membuat Tidak Selancar Tidak selancar Apa namanya Jalurnya Akademisi laki-laki Sedangkan akademisi Perempuan Menghadapi itu Ketika misalnya Dia harus Terkoneksi Dalam Internasional Akademik Environment Jadi ada yang bisa Misalnya Tanpa Harus Mulai dari kuliah Tapi Dia Mungkin Melatih diri Dan bisa Tapi pada umumnya Risa juga melihat Bahwa yang Mampu Lebih mampu Terkoneksi dengan Dunia internasional Itu yang punya Yang punya Background Yang Ini Apa Dan itu Kemudian Biasanya Karena si perempuan Itu agak Kesulitan di situ Apalagi kita kan Belajar bahasa Inggris Di SD, SMP, SMA Itu Ya kalau yang Generasi saya ya Sekolah internasional Itu juga Sesuatu yang Tidak Banyak bisa Dijangkau oleh Generasi-generasi Saya gak tau Yang generasi Sekarang mungkin Kayaknya Sekolah-sekolah Yang Mulai pakai Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya Juga mungkin Indolis gitu kan Dan Masuk ke situ Itu bukan Perkara mudah Buat Secara umum Akademisi Mungkin ada yang Bisa Melaluinya Dengan mudah Nah itu juga Yang Tatangan yang kedua Itu Ini juga Terkait dengan Aspek Neoliberalism ya Bahwa Ada quality control Terhadap Universitas Soal akreditasi Soal ini Dan itu berdampak Pada Akademisi juga Kita sebagai Akademisi itu Kemudian Di Apa yang namanya Diukur-ukur Itu loh Kamu tuh Dan itu Overload loh Buat Akademisi sebenarnya Yang Punya Beban Tiga Ini apa Tiga Ini bukan curhat Tapi ya Ini kan Rahasia umum Sama juga tahu Ada tiga Tiga hal Yang harus dikerjakan Misalnya Apa namanya Tridharma Perguruan tinggi Itu apa Dari mulai Teaching Mengajar Terus kemudian Risik publikasi Terus kemudian Pengambilan Masyarakat Dan yang perlu Ini juga ekspektasi Masyarakat terhadap Apa akademisi itu Tinggi sekali Gitu kan Dia tuh Kayak harus Semua dikerjakan Gitu kan Terus juga harus Pinter banget Harus Baik banget Gitu Secara moral harus baik banget Secara intelektual harus pinter banget Dan ingat Kompensasinya itu Kadang gak sebanding Gitu Makanya Overload gitu kan Kompensasinya segitu-gitu aja Makanya kan banyak dosen-dosen kita Yang akhirnya Apa namanya Ngamen gitu kan Karena Ya itu Harapan-harapan masyarakat tinggi Terus kemudian Ininya juga Nah Itu juga menjadi Buat perempuan ya kan Ya tantangan juga Tantangan bagaimana dia Memenuhi ekspektasi negara Juga ekspektasi masyarakat Dan juga dengan Kompensasi yang Ya kadang tidak sebanding Gitu Makanya Apa Makanya kadang Banyak orang yang Akhirnya Mungkin setengah-setengah Menjalani promosi ini Gitu Karena Gak apa Itu tadi ya Problem-problemnya Bagi perempuan sendiri tadi Saya katakan bahwa Ya selain kita harus Memenuhi ekspektasi Negara dan masyarakat Ya itu juga harus Ekspektasi sosial gitu Apalagi ini Jangan lupa Kodrat gitu Kan Itu Suami dan anak-anak Diurus gitu kan Jangan lupa ini Dan seterusnya Dan itu menjadi Berden juga buat kita Gitu kan Apa namanya Kalau misalnya Mau kuliah Mau Berkarir banget gitu Itu nanti anaknya Jadi anak nakal Dan seterusnya Itu kan juga Kadang Menjadi Apa Persoalan ya Persoalan Apalagi Ya Saya kira untuk Kederasi saya Setidaknya Mungkin Mungkin yang Kebawah Yang 30 tahun Kebawah Mungkin Saya Apakah masih Sama Masih sama Problem-problemnya Masih seperti itu Bukan kesulitan Di jalannya aja sih Memang sulit Mungkin menjadi problem Yang akhirnya membuat Jarang-jarang Yang Apa namanya Kita kadang kan melihat Misalnya Itu flyer-flyer Isinya laki-laki Semua Kok gak ada perempuannya Kenapa Kayak gitu Karena Ya karena Ternyata perempuan Gak dianggap Lebih Scientist Dibanding laki-laki Mungkin gitu Sehingga dalam Banyak kajian Ya Itu flyer Isinya Mau lima Mau enam Marah subur Isinya Laki-laki Semua kan Gira ngapapun Kadang seperti itu Ininya Dan kemudian Memang Ukuran lain juga Misalnya Di kampus saya sendiri Misalnya ya Waktu tahun 2012 Cuma ada tiga orang Profesor Misalnya Kenapa kok susah Sekali menjadi profesor Misalnya kan Guru besar itu Kok ada Dosen sudah Beliau Terusnya Kok gak Diangkat-angkatnya Jadi guru besar Misalnya Masalahnya dimana Seperti itu Saya kira Problem Misalnya Tadi ya Tuntutan dari negara Tuntutan dari masyarakat Juga Ekspektasi masyarakat Dan juga Ini Secara sosial Juga seperti itu Masyarakat dan sosial Saya kira sama Tapi Kalau negara itu Lebih ke Ya itu tadi Apa Harus misi BKD Harus absen Harus ini Gitu Yang saya maksud Saya kira begitu Baik Terima kasih Mbak Ibah Ternyata Banyak sekali Tantangan yang dialami ya Oleh Seorang Mbak Ibah Sebagai akademisi perempuan Misalnya tentang Bagaimana Presiden pekerjaan Dan Bagaimana susahnya Terkoneksi dengan Akademisi Internasional Misalnya Kemudian Kemudian juga Banyak beban-beban kerja Di Sebagai akademisi Yang kemudian Membuat Ekspektasi Masyarakat Negara Dan juga sosial Itu Kemudian Menambah Beban Seorang akademisi Perempuan Baik Saya akan ke KLS Apakah KLS Juga Mengalami Tantangan Hambatan Dan kesulitan Yang sama Seperti Kaibah Atau Punya Tambahan Informasi Lainnya K Kurang lebih Sama ya Jadi Memang Hambatan Terbesar Yang dihadapi Oleh Perempuan Akademisi Itu Lebih Kepada Hambatan Kultural Hambatan Budaya Jadi Dan itu Juga Diperparah Dengan Tidak ada Dukungan Dari Pasangan Atau Keluarga Besar Misalnya Apa Namanya Masih Terjebak Pada Pembagian Kerja Di rumah Tangga Jadi Perempuan Masih Banyak Menghabiskan Terpaksa Harus Memilih Negosiasinya Kalah Ketika Memilih Untuk Melakukan Pekerjaan Reproduktif Sehingga Itu Menjadi Penghambat Misalnya Terpaksa Kegiatan Penelitian Harus Ditunda Kemudian Duduk Untuk Itu Harus Jawab Anak Yang Merengek Dan Sebagainya Terutama Pada Usia-usia Usia-usia Produktif Maksudnya Masih Punya Bayi Dan Kemudian Harus Fokus Ke Bayi Itu Menjadi Hambatan Utama Menurut Saya Dan Itu Juga Diperparah Dengan Tidak Adanya Fasilitas Yang Mendukung Perempuan Akademisi Untuk Berkarir Misalnya Childcare Kesulitan Ini Ibu-ibu Yang Punya Bayinya Misalnya Harus Sebagainya Pengalaman Saya Misalnya Saya Terpaksa Menitip Waktu Anak Saya Menitip Keluarga Kota Jadi Menurut Saya Dukung Apa Hambatan Terbesar Masih Soal Apa Pembagian Kerja Di Dalam Apalagi Kalau Suami Yang Tidak Punya Perspektif Gender Kemudian Juga Keluarga Besar Terutama Di Papua Ini Kalau Saya Bicara Karena Saya Sebagai Perempuan Papua Kalau Sudah Berkeluarga Menikah Itu Ada Nilai-nilai Yang Yang Apa Keluarga Besar Juga Mempun Mempengaruhi Karir Misalnya Kamu Masih Mempengaruhi Sehingga Membuat Perempuan Itu Perempuan Akademisi Mengurungkan Niat Untuk Bergerak Ada Juga Yang Terpaksa Menuduki Jabatan Tertentu Yang Diberikan Mengundurkan Diri Karena Bayinya Masih Kecil Sehingga Pergerakan Lebih Lambat Dibandingkan Dengan Teman-teman Laki-laki Kemudian Hal Lain Itu Adalah Perempuan Perempuan Akademisi Ini Menurut Saya Masih Menginternalisasi Nilai-nilai Gender Yang Menyebabkan Mereka Terima Saja Atau Ya Sudahlah Saya harus Menghargai Suami Saya Saya Kenapa Mesti Suami Saya Belum S3 Saya Kenapa Cepat-cepat Padahal Dapat Dapat Kesempatan Biasiswa Dan Sebagainya Tapi Mengurungkan Niat Untuk Merespon Tawaran Biasiswa Karena Misalnya Apabila Suami Dan Istri Itu Sama-sama Berkarir Sebagai Akademisi Yang memilih Untuk Tunggu Suami Atau Saya Tunggu Ijin Suami Ada Teman Saya Ketemu Terpaksa Memilih Padahal Dia cukup Potensial Untuk Akses Biasiswa Keluar Misalnya Dia terpaksa Memilih Sudahlah Saya Ambil S2 Di Papua Saja Misalnya Di Unipas Saja Misalnya Karena Ancaman Dari Suami Kalau keluar Kita Cerai Seperti Itu Jadi Memang Masih Pada Hal Kultural Di Aspek Lain Itu Juga Memang Dukungan Sistem Yang Membantu Perempuan Untuk Bisa Lebih Maju Misalnya Cailcat Kalau Salah Satunya Itu Juga Masih Jadi Hambatan Yang Menyulitkan Perempuan Untuk Maju Dan Untuk Cepat Sejahter Makanya Kalau Tadi Dikatakan Profesor Perempuan Masih Sedikit Iya Kami Lektor Kepala Di Sedikit Yang Perempuan Dan Menduduki Jabatan Tertentu Yang Penting Juga Masih Terbatas Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Ternyata Ada tambahan Lain Bahwa Tantangan Kursus Alta Budaya Juga Sangat Berpengaruh Terhadap Perkembangan Karir Dari si Aktivis Atau Akademisi Perempuan Ini Baik Saya Akan Ke Mbak Intan Nah Mbak Intan Sendiri Bagaimana Mbak Mbak Intan Mencalence Atau Melakukan Resistensi Terhadap Hambatan Dan Tantangan Sebagai Akademisi Perempuan Kalau Tadi Dua Narasumber Sebelumnya Menyebutkan Berbagai Tantangan Dan Hambatan Yang Mereka Ami Sebagai Akademisi Perempuan Kami Ingin Mbak Intan Juga Bisa Bercerita Berbagi Cerita Sama Kami Bagaimana Caranya Untuk Melakukan Proses Negosiasi Terhadap Tantangan Tantangan Yang Dihadapi Akademisi Akademisi Perempuan Terima kasih Mbak Renvi Mungkin Saya Ingin Sebelum Saya Berbicara Soal Apa Resistensi Dan Strategi Yang Saya Pilih Bersama Teman-teman Saya Juga Ingin Berrefleksi Sedikit Soal Posisi Akademisi Perempuan Yang Sudah Disampaikan Oleh K. Els Dan Mbak Ibah Sudah Sangat Mencerminkan Sekali Posisi Akademisi Perempuan Di Indonesia Dan Di Barat Juga Bahwa Ada kerja-kerja Reproduktif Yang Tidak Terlihat Dan Tidak Dihargai Tidak Bisa Dihitung Seperti Kum Dan Segala Macem Skopus Itu Tapi Saya Pikir Posisi Akademisi Perempuan Ini Mendorong Kita Untuk Mengajukan Pertanyaan Yang Lebih Luas Sebetulnya Tentang Produksi Pengetahuan Karena Dunia Akademis Adalah Institusi Pengetahuan Sebagaimana Sekolah Pendidikan Dasar Seperti Museum Atau Pengajian Ketika Pengetahuan Dilembagakan Pertanyaannya Adalah Yang Paling Mendasar Apa Itu Pengetahuan Dan Siapa Yang Menentukan Bahwa Sesuatu Itu Pengetahuan Atau Bukan Misalnya Mama Di NTT Yang Menenun Itu Pengetahuan Atau Kita Sebut Saja Kerajinan Atau Seni Dan Pertanyaan Pertanyaan Ini Penting Siapa Yang Memproduksi Pengetahuan Siapa Yang Dianggap Sebagai Suara Valit Dari Wakil Pengetahuan Itu Semuanya Mesti Dibongkar Dan Kita Tahu Bahwa Produksi Pengetahuan Tidak Netral Dan Hierarki Di Dalam Institusi Pengetahuan Dan Yang Dihasilkan Dari Pengetahuan Itu Sendiri Cenderung Meminggirkan Subyek Tertentu Dan Berdasarkan Sejarah Subyek Ini Adalah Perempuan Dan Saya Pikir Pertanyaan Yang Lebih Luas Ini Terkait Pada Peran Akademisi Perempuan Saya Akan Lebih Fokus Ke Kan Tadi Sudah Soal Akademisi Perempuan Dan Perannya Di Universitas Ketika Akademisi Perempuan Ini Berada Di Ruang Publik Itu Autoritasnya Terhadap Pengetahuan Sering Sekali Dipertanyakan Jadi Suara Akademisi Perempuan Sering Kali Dianggap Tidak Penting Atau Bukan Suara Yang Cukup Sah Bukan Sumber Pengetahuan Yang Punya Otoritas Seperti Akademisi Laki-laki Dan Ini Penjelasan Kenapa Banyak Diskusi Publik Yang Seluruh Pembicaranya Laki-laki Seperti Yang Sudah Disebut Tadi Soal O Male Panel Nah Ini Satu Kemudian Hal Lainnya Adalah Ketika Akademisi Perempuan Bicara Di Publik Itu Seringkali Dia Tidak Dianggap Serius Dan Bahkan Sebagaimana Yang Terjadi Di Media Sosial Dia Dilecehkan Dan Bahkan Diserang Dan Ini Dialami Oleh Beberapa Akademisi Dan Intelektual Perempuan Di Twitter Khususnya Yang Mengidentifikasikan Diri Sebagai Feminis Dan Banyak Yang Mengalami Hal Ini Termasuk Saya Jadi Soal Ruang Publik Bagaimana Akademisi Perempuan Ini Berada Di Ruang Publik Ini Sangat Penting Karena Ruang Publik Sering Dianggap Sebagai Tempat Yang Ideal Karena Selalu Dorongannya Adalah Soal Pengabdian Masyarakat Akademisi Harus Melampaui Menara Gading Harus Terjun Ke Masyarakat Salah Satu Sarannya Adalah Aktif Di Media Sosial Tapi Biasanya Yang Mengusulkan Ini Tidak Tahu Bagaimana Rasanya Menjadi Akademisi Perempuan Di Media Sosial Ketika Itu Adalah Satu Ranah Yang Sangat Maskulin Perempuan Itu Sering Sekali Di Invalidasi Dilecehkan Secara Online Dan Jadi Itu Sesuatu Yang Menjadi Kensern Buat Saya Saya Juga Sangat Khawatir Dengan Posisi Akademisi Perempuan Di Dalam Universitas Tapi Saya Akan Cerita Lebih Banyak Nanti Nah Salah Satu Bentuk Intervensi Yang Saya Dan Teman-teman Lakukan Di Ruang Publik Itu Melalui Yang Kolektif Kami Sekolah Pemikiran Perempuan Itu Adalah Inisiatif Dari Kami Teman-teman Di Bidang Seni Dan Budaya Yang Merupakan Itu Tujuannya Mengintervensi Produksi Pengetahuan Yang Meminggirkan Perempuan Jadi Seperti Juga Let's Talk Ada Kelas-kelas Online Di Dalamnya Kami Bikin Festival Feminis Namanya Etalase Pemikiran Perempuan Pembicaranya Semua Perempuan Karena Kita Ingin Menampilkan Expertise Perempuan Yang Seringkali Tidak Tidak Dianggap Ada Jadi Ketika Kita Melakukannya Ini Jadi Semacam Pertunjukan Bahwa Sekarang Tidak Bisa Lagi Ada All Male Panel Karena Forum Kami Itu Memang Perspektif Seni Budaya Tapi Sangat Interdisipliner Jadi Para Ahli Para Expert Ini Membongkar Kata-kata Yang Berputar Di Masyarakat Misalnya Agama Atau Kerja Atau Disabilitas Dari Sudut Pandang Feminisme Jadi Saya Pikir Dengan Forum-forum Seperti itu Dan juga Yang dilakukan oleh Teman-teman Let's Talk Melibatkan Lebih banyak Expertise Perempuan Itu Jadi Cara Buat kita Untuk Melawan Penyingkiran Perempuan Dari Pengetahuan Produksi Pengetahuan Gitu 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 Dari Saya Dari Paparannya Mbak Intan Tadi Juga Disebutkan Bahwa Ternyata Ada Tambahan Lagi Tantangan Sebagai Akademisi Perempuan Yaitu Bagaimana Memastikan Bahwa Ruang Publik Yang Bisa Dijadikan Ruang Untuk Bersuara Bagi Akademisi Perempuan Itu Agar Menjadi Tempat Yang Lebih Aman Bagi Akademisi Perempuan Dan Salah Satu Cara Mbak Intan Dan Juga Teman Teman Untuk Mengatasi Hambatan Dari Tantangan Tantangan Yang Sudah Disitikan Tadi Adalah Melalui Sekolah Pemikiran Perempuan Oke Dan Saya Ke Kak Diana Tadi Mbak Sekarang Kak Ya Kak Mbak Diana Apa Keuntungan Jadi Akademisi Atau Sekolah Perempuan Kalau Tadi Kita Ngomongin Hambatan Dan Sudah Kalau kita List Ternyata Banyak Banget Apakah Masih ada Keuntungan Jadi Akademisi Atas Sekolah Perempuan Ini Kak Tantangannya Kayaknya Lebih Banyak Kalau Kita Ngomongin Bagaimana Terkait Dengan Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Mbak Intan Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Soal Produksi Pengetahuan Bagaimanapun Kan Ini Kita Menyadarilah Ada Sebenarnya Hierarki Dalam Ilmu Pengetahuan Ini Merupakan Bentuk Seksisme Yang Terinstitusionalisasi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Untuk Kajian Sebagai Kajian Gender Seksualitas Itu Dianggapnya Tanda kutip Misalnya Lekat Dengan Apalagi Di Sosio Ada yang Namanya Kajian Mengenai Keluarga Masuk Dalam Satu Research Cluster Keluarga Gender Seperti Itu Didominasi Dianggap Tanda kutip Bidang Ilmu Yang Feminin Yang Kemudian Di Situ Dianggap Kita Agak Marjinal Mengenai Apalagi Tadi Mbak Ibah Juga Udah Bilang Bahwa Di Dalam Sebagai Akademisi Perempuan Laki Kita Kan Juga Masuk Kedalam Rezim Ada Banyak Sekali Instrumen Surveillance Terhadap Dosen Harus Mengisi Beban Kerja Dosen Harus Mengisi Laporan Kerja Dosen Kinerja Dosen Dan Sebagainya Ada Banyak Termasuk Yang Tadi Di Dalamnya Tuntutan Skopus Kalau Kita Lihat Misalnya Ilmu Yang Terkait Gender Seksualitas Itu Kan Banyak Juga Misalnya Kalau Kita Lihat Impact Faktor Atau Apalah Seperti Itu Dari Situ Bagaimana Perempuan Banyak Terkonsentrasi Kedalam Bidang Bidang Yang Misalnya Dianggap Feminin Dan Kemudian Itu Juga Dianggap Kurang Ilmiah Kita Lihat Seberapa Banyak Perempuan Yang Masuk Ke STEM Seperti Itu Menunjukkan Adanya Hierarki Jadi Yang Namanya Perempuan Memang Banyak Hambatan Yang Tadi Sudah Disebutkan Oleh Para Narasumber Sebelumnya Kalau Kita Ngomongin Affirmative Action Kalau Di Dalam Internal Universitas Sendiri Ini Memang Kurang Berasa Kayaknya Tidak Ada Benar-benar Kebijakan Yang Memang Ditujukan Misalnya Untuk Hibah Apakah Misalnya Dikonsiderasi Misalnya Affirmative Action Untuk Perempuan Ini Seperti Itu Berapa Banyak Apalagi Misalnya Tadi Ngomongin Perempuan Sebagai Profesor Apakah Misalnya Dilihat Sedikitnya Jumlah Profesor Yang Ada Di Akademia Apakah Ini Merupakan Persoalan Gender Apa Bukan Itu Kan Tidak Dilihat Kemudian Ini Menjadi Butuh Untuk Affirmative Action Ini Yang Memang Tidak Dilihat Jadi Sedikitnya Perempuan Perempuan Yang Menjadi Kalau kita Lihat Jenjang Jenjang Kepangkatan Sebelum Menjadi Guru Besar Itu Semakin 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 Sedikit Perempuan Sebenarnya Ini Ada Persoalan Gender Tapi Ini Yang Tidak Pernah Di Address Seperti Itu Kalau Adanya Affirmative Action Misalnya Kalau Kita Bicara Paling Untuk Sekolah Keluar Ada Misalnya Kuota Untuk Perempuan Seperti Itu Sementara Kalau Di Apa Namanya Di Dalam Perempuan Di Dalam Akademia Sendiri Kalau Kita Bicara Affirmative Action Untuk Mencapai Posisi Posisi Atau Jabatan Tertentu Itu Hampir Absen Untuk Hal Tersebut Apalagi Kalau Misalnya Pengelola Juga Demikian Di Fisip UI Sendiri Itu Kan Dekan Perempuan Hanya Dalam Sejarah Baru Ibu Miriam Budiarjo Setelah Itu Gak Rektor Di UI Gak Ada Hal Seperti Itulah Yang Sebenarnya Soalan Persoalan Gender Dalam Akademia Yang Emang Overlook Gak 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 Selama Ini Itu Si Mbak Renvi Tapi Kalau Dari paparan Mbak Diana Tadi Paling Tidak Mungkin Ada Mbak Keuntungan Kita Jadi Sekolah Perempuan Itu Apa Keuntungan Sebenarnya Tadi Kalau Kita Ngomong Tadi Saya Sangat Terinspirasi Dengan Para Feminis Yang Ada Di Akademia Nah Kami Kita Ini Di Dalam UI Paling Enggak Ini Gak Banyak Jumlahnya Tetapi Kami Sangat Saling Support Jadi Berapa Kali Misalnya Lembaga Kami Mengalami Biasalah Gempuran Soal LGBT Entah Pendidikan Seksual Yang Tadi Bicet Mas Warit Bilang Tabu Dan Sebagainya Ini Juga Banyak Saling Mendukung Di Antara Di Dalam Di Ui Ada Prof. Sulis Ada Mbak Inge Dan Sebagainya Mbak Mia Nah Itu Yang Sebagai Perempuan Akademisi Di Dalam Institusi Yang Memang Institutionalized Fexism Di Tengah Itu Nah Itu Kami Menemukan Celah-celah Ada Jalinan Jalinan Tersebut Nah Kemudian Yang Kedua Juga Tentang Partnership Dengan Laki-laki Yang Memang Feminis Disitu Ada Mas Irwan Hidayana Seperti Seperti Itu Yang Memang Saling Support Sangat Support Seperti Itu Yang Jalinan Saling Dukung Tersebut Yang Menurut Saya Sangat Terasa Sekali Itu Jadi Salah Satu Benefit Juga Mbak Dari Akademisi Perempuan Yang Ada Di Dalam Kampus Baik Nah Teman-teman Di sesi Kedua Tadi Kita Sudah Melihat Pengalaman Para Akademia Perempuan Dan Kita Akan Beralih Ke Sesi Ketiga Di Sesi Ini Kita Akan Membahas Tentang Berbagai Isu Kunci Seksisme Dan Diskriminasi Gender Homophobia Dan Lainnya Tapi Kita Akan Mulai Dengan Keingin Tahuan Kita Tentang Bagaimana Orang Dalam Terutama Selama Ini Dengan Isu Gender Melihat Situasi Terkait Seksisme Di Pendidikan Tinggi Saya Akan Ke K.L Apakah Ada Persoalan Seksisme Dan Diskriminasi Gender Di Lembaga Pendidikan Tempat K.L Bekerja Kalau ada Bentuknya Kira-kira Apa Aja Kalau Diskriminasi Gender Saya Pikir Tidak Terlalu Kelihatan Misalnya Tetapi Karena Ya Karena Semua Saya Yakin Orang Berpendidikan Tinggi Wah Asanya Sudah Terbuka Tetapi Secara Tidak Sadar Di Dalam Pengaruh Yang Dugaan Saya Di Konsang Dirinya Sendiri Yang Kemudian Di Apa Di Internalisasi Lalu Di Ini Kedalam Kebijakan Kebijakan Atau Keputusan Keputusan Yang Yang Diambil Yang Secara Kasat Mata Kita Lihat Memang Ini Baik Baik Saja Tetapi Kalau Kita Telisik Lebih Dalam Itu Sebenarnya Ada Misalnya Dalam Hal Ini Sederhana Yang Tadi Saya Sampaikan Fasilitas Fasilitas Tertentu Yang Menunjang Akademisi Perempuan Itu Masih Belum Dianggap Sebagai Penting Dan Masih Diperlakukan Sama Padahal Ada Aspek Aspek Tertentu Yang Memang Harus Diberi Perhatian Khususus Perhatian Lebih Begitu Prioritas Karena Memang Terkait Untuk Mendukung Produktivitas Akademisi Perempuan Misalnya Tadi Soal Childcare Itu Salah Satu Kemudian Aspek Lain Itu Yang Sederhana Soal Tersedianya Toilet Dengan Air Yang Cukup Untuk Perempuan Misalnya Menstruasi Dan Sebagian Pokoknya Itu Tapi Kembali Lagi Itu Sebenarnya Karena Pemahaman Dan Apa Namanya Ya Karena Pemahaman Dan Dipengaruhi Bahwa Ini Sebenarnya Sama Semua Antara Perempuan Dan Laki-laki Kalau Untuk Mahasiswa Saya Pikir Tidak Ada Maksudnya Perlakuan Diskriminatif Dari dosen Terhadap Mahasiswa Saya Pikir Tidak Ada Justru Diberi Ruang Karena Memang Paham Bahwa Harus Ada Mendorong Banyak Perempuan Dan Seperti Oke Baik Terima Kasih Tapi Sekalian Pertanyaan Lainnya Ini berhubungan Juga Dengan Budaya Lokal Papua Apakah Budaya Lokal Papua Apakah Ada Budaya Lokal Papua Tertentu Yang Kemudian Berkontribusi Pada Seksisme Dan Diskriminasi Gender Di Kampus Sebenarnya Kami Ini Saya Ngomong Dari Sisi Post Kolonial Kami Sebenarnya Mengalami Justru Nilai-nilai Gender Sebenarnya Yang ada Di Papua Itu Sangat Mendukung Mendukung Perempuan Di sini Kalau ada Pelanggaran Seksual Terhadap Perempuan Perlecehan Perlecehkan 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 Perempuan Itu Perang Suku Jadi Kalau Perang Suku Terjadi Karena Memang Tidak Ada Perlakuan Yang Yang Apa Yang Melecehkan Perempuan Itu Terjadi Perang Suku Tetapi Itu Mengalami Perubahan Sejak Kontakt Dengan Kolonial Kontakt Dengan Budaya Kontakt Pengaruh Media Misalnya Salah satu Kontakt Dengan Sinetron Sinetron Yang Menampilkan Yang Tidak Edukatif Menurut saya Yang Image Nilai Baru Tentang Gender Di dalam Masyarakat Yang Mempengaruhi Generasi Muda Saat ini Tetapi Pada Generasi Sebelumnya Itu Penghargaan Terhadap Perempuan Dan Mendorong Perempuan Untuk Walaupun Memang Ada Beberapa Supu Yang Sudah Menurut Saya Sudah Terlebih Dahulu Terpapar Dengan Pengaruh Dari Luar Itu Sudah Berubah Generasi Sesuatu Yang Yang Dikonstruksikan Dan Itu Berubah Seiring Dengan Waktu Tapi Pada Beberapa Supu Yang Masih Kuat Memegang Tradisi Sebelumnya Itu Ada Yang Bingung Ada Yang Tetap Menjalankan Itu Tidak Misalnya Saya Kasih Contoh Berangkat Dari Keluarga Itu Mendorong Anak Perempuan Untuk Mencapai Pendidikan Tertinggi Tetapi Ada Juga Di Suku Lain Yang Tapi Itu Lebih Kepada Alasan Ekonomis Karena Keterbatasan Ekonomis Karena Karena Kalau Menurut Saya Itu Karena Terpapar Dengan Dengan Nilai-nilai Gender Yang Baru Di Adopsi Dan Juga Karena Memang Situasi Yang Tidak Safe Terhadap Perempuan Misalnya Berpotensi Mengalami Kekerasan Seksual Di Luar Kalau Dia Keluar Dan Sebagainya Jadi Ketika Kalau Ada Di Dalam Komunitas Di Dalam Dia Terjaga Dan Itu Mempengaruhi Orang-orang Tua Untuk Mendorong Anak-anak Menurut Saya Karena Juga Mungkin Dengan Sistem Pendidikan Karena Kalau Kami Saya Perhatikan Di Zaman Belanda Dulu Dengan Sistem Pendidikan Yang Pola Asrama Di mana Anak-anak Perempuan Dikirim Dari Kampung Masuk Asrama Itu Pengawasan Cukup Baik Jadi Tidak Ada Ketuatiran Bahwa Anaknya Akan Mengalami Kekerasan Seksual Dan Sebagainya Begitu Mbak Terima kasih Kak Els Selanjutnya Saya akan Ke Kak Ibah Sejauh Mana Tradisi Ajaran Dan Juga Praktek-praktek Berkaitan Dengan Islam Itu Berpengaruh Pada Seksisme Dan Diskriminasi Gender Di UIN Kalau Ada Saya Menurut Saya Emang Pada Saat Sekarang Ketika Ide-ide Perubahan Ide-ide Kestaraan Itu Sudah Mulai Masuk Di UIN Saya Kira Semakin Banyak Semakin Apa Namanya Pemikiran Tentang Kestaraan Itu Semakin Kuat Saya Tidak Ingin Mengatakan Bahwa Sudah Terjadi Kestaraan Tidak Seperti Itu Tapi Maksudnya Kalau Dibanding Pada Saat Sekian Tahun Yang Lalu Ketika Saya Jadi Mahasiswa Misalnya Mungkin Perubahan Itu Lebih Pada Saat Sekarang Mungkin Tadi Bu Kailsa Bilang Soal Invisible Soal Apa Diskriminasi Itu Seperti Invisible Seperti Tidak Tidak Kalau Tidak Bercanda Nanti Akan Balik Lagi Agak Diperhalus Karena Sebenarnya Pemahaman Bahwa Sebuah Peradaban Itu Antara Yang Juga Ukurannya Bagaimana Penghormatan Terhadap Perempuan Mungkin Semakin Luas Dipahami Dan Bagi Uin Sendiri Kalau Kita Lihatnya Dari Aspek Institusi Mengklaim Sebagai Kampus Pembaharu Kemudian Menerapkan Nilai-nilai Moderasi Islam Itu kan Bagian Dari Klaim-klaim Yang Seharusnya Menjadi Rujukan Bagi Semua Akademisi Meskipun Dari Mungkin 900 Dosen Dan Dua puluhan Beribu lebih Mahasiswa Tentu saja Masing-masing Ininya Berbeda-beda Bagaimana Cara mereka Berpikir Bagaimana Cara mereka Berpendapat Berbeda-beda Dan itu Mungkin Akan Ada Bisa Bisa Dilihat Dari Generasi Bisa Atau Mungkin Juga Latar Belakang Tapi Sebagai Institusi Sendiri Saya Melihat Ada Satu Apa Ya Itu Sedikit Ada Pergeseran Kalau Misalnya Tadi Saya Sebut Ini Lebaga Pendidikan Ada Konvensional Tapi Dengan Apa Namanya Semakin Tuntutan Tuntutan Tentang Kestaraan Tuntutan Antidiskriminasi Semakin Masuk Dan Kemudian Juga Integrasi Gender Mindstreaming Dalam Kurikulum Misalnya Ini Saya Sendiri Di Fakultas Saya Misalnya Ada Sosiologi Gender Itu Sudah Mulai Dari Saya Kira Sudah Mulai Masuk Imbang Aja Mungkin Antara Dosen-dosen Yang Bercandanya Kalau Bercanda Saja Sudah Seksis Misalnya Itu Kayak Setiap Hari Waktu Saya Jadi Mahasiswa Itu Kayak Saya Setiap Hari Mendengar Bagaimana Apa Namanya Ungkapan Ungkapan Yang Kadang Aduh Nggak Enak Dengernya Gitu Kan Tapi Kalau Sekarang Ya Sering Juga Tapi Kadang Ini Lebih Soft Lebih Soft Bercanda Juga Kadang Masih Yang Mungkin Kita Pahami Bagaimana Bercanda Di Lingkungan Ini Juga Ada Aspek Apa Namanya Biasnya Gitu Misalnya Kan Tapi Ya Itu Kita Paham Juga Sebenarnya Masing-masing Dia Juga Sudah Paham Cuma Bagian Dari Sesuatu Yang Ini Tapi Apa Namanya Diskriminasi Yang Sifatnya Sangat Eksplisit Gitu Ya Itu Saya Kira Semua Mulai Berhati-hati Dengan Dengan Bersoalan Itu Dengan Apa Ya Gitu Karena Memang Sekarang Ideologi Gender Yang Sangat Tradisional Dan Diskriminatif Mungkin Mulai Agak Orang Menjadi Tidak Terlalu Percaya Diri Menurut Menurut Tapi Setidaknya Itu Yang Saya Alami Tapi Mungkin Tidak Di Apa Karena Kalau Saya Ada Disitu Jadi Tidak Terlalu Ini Tapi Maksudnya Di Grup-grup Misalnya Grup WA Masih Ada Juga Yang Misalnya Obrolan Itu Tapi Kalau Pertanyaannya Mengacu Pada Institusi Sebenarnya Ya Seperti Itu Bahwa Apa Kecenderungan Untuk Bagaimana Masuk Menilai Gender Yang Lebih Pro Setaraan Saya Kira Sudah Semakin Menguat Untuk Tidak Mengatakan Tidak Diskinasi Setidak Invisible Kadang-kadang Kita Harus Lebih Melihatnya Lebih Liti Oh Ya Sebenarnya Seperti Itu Apakah Misalnya Tadi Bagaimana Mengintegrasikan Gender Mainstreaming Dalam Kurikulum Berhasil Atau Tidak Saya Kira Juga Belum Terlalu Levelnya Kalau Berhasil Berapa Persen Apakah Keluarannya Nanti Mahasiswa Ini Saya Kira Juga Tidak Ada Jaminan Tapi Minimal Saya Hanya Membandingkan Ketika Saya Jadi Mahasiswa Dan Ketika Saya Jadi Dosen Saya Melihat Sudah Cukup Perubahan Perubahan Meskipun Belum Sampai Pada Levelnya Dimana Itu Yang Perlu Dilihat Baik Jadi Memang Saat Ini Praktek Diskriminasinya Secara Ekspisif Juga Tidak Terlalu Kelihatan Terus Saya Akan Lanjut Ke Mbak Diana Karena Agak Related Pertanyaannya Dengan Apa yang Sudah Saya Tanyakan Ke Kak Ibah Sejauh Mana Islam Mas UI Saat Ini Semakin Marak Kelompok Masjid Atau Terbiah Atau Menguatnya Konservatisme Agama Yang Juga Merambah Kampus Kampus Itu Berpengaruh Pada Menguatnya Seksisme Dan Diskriminasi Gender Di UI Apakah Selain itu Juga Ada Lembaga Ada Di Masyarakat Kita Memang Dan UI Termasuk Di Dalamnya Yang Tidak Imun Juga Dengan Tersebut Prosesnya Sudah Panjang Kalau Sebagai Lembaga Pusat Kajian Gender Dan Seksualitas Terus Terang Teror Teror Sudah Dari Tahun 2010 Kesinilah Jadi Pada Waktu Itu Ingat Banget Setelah Apa Namanya Saya Yang Saya Duga Ketika Ada Diskusi Mengenai Gender Yang Non Biner Seperti Itu Saya Banyak Teror SMS Jam 11 Malam Jam 4 Pagi Hampir Tiap Hari Untuk Ajakan Bertobat Takutlah Dengan Api Neraka Dan Seperti Itu Nah Kemudian Ketika Apa Namanya Pernah Juga Ada Dari Salah Satu Ormas HTI Datang Ke Kantor Kami Dengan Membawa Leaflet Dan Juga Buku Setumpuk Buku Dan Juga Mengajak Berdialog Dengan Kami Agar Apa Namanya Ya Itulah Perspektif Dan Juga Ada Beberapa Peneliti Peneliti Kami Juga Diundang Ke Acara Acara Mereka Seperti Itu Nah Kemudian Apalagi Ketika Ramai Sebagai Tahun 2016 Isu LGBT Itu Yang Sudah Diangkat Kemudian Website Kami pun Kami Take Down Sementara Karena Heboh Banget Waktu Itu Karena Itu Juga Dianggap Tidak Islami Dan Sebagainya Seperti Itu Memang Ini Menjadi Tantangan Jadi Apa Yang Bisa Kami Lakukan Adalah Aktif Kami Mulai Aktif Lagi Di Sosial Media Seperti Itu Kemudian Juga Mulai Lagi Terinspirasi Juga Dengan Let's Talk Ini Teman-teman Mas Farid Mbak Ira Mbak Renfi Dan Teman-teman Sekalian Jadi Apa Namanya Kami Juga Mulai Merangkul Ini Harus Ada Counter Wacana Tentunya Apa Namanya Pihak Sana Sangat Gigi Kami Juga Perlu Terus Menerus Untuk Memiliki Ruang-ruang Seperti Ini Dan Mahasiswa Kami Lihat Sangat Antusias Sebenarnya Kalau Diskusi-diskusi Dalam Kelas Untuk Isu Misalnya Pada Mata Kuliah Gender Dan Struktur Sosial Isu-isu Mena Ini Mereka Sangat Antusias Juga Diskusi-diskusi Di research Cluster Jadi Sebenarnya Ada juga Keinginan Belum lagi Sebenarnya Di dalam Organisasi-organisasi Mahasiswa ini Kan juga Memiliki Kelompok-kelompok Diskusi Seperti itu Nah itu Kami Mencoba Untuk Bekerjasama Fokus 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 kami Adalah Pada Mahasiswa Terjasama Dengan Para Mahasiswa Ini Dan juga Berkoalisi Dengan Teman-teman Di luar Akademia Koalisi Dengan Kompaks Dengan Organisasi Masyarakat Sipil Lainnya Misalnya Di Jubaedah Kami juga Jumat Barang Berfaedah Juga ikut Chip-in Di situ Kemudian Kami juga Mencoba Untuk Bikin Sober Sobat Belajar Barang Seperti itu Jadi Mencoba Membuat Ruang-ruang Untuk Meng-counter Wacana Ini Selain Yang tadi Seksism Itu Yang Memang Yang Kita Sudah Diskusikan Memang Terinstitusionalisasi Bagaimana Kemudian Kita Bisa Masuk Juga Ke ruang Untuk Yang tadi Kalau Artikel Jurnal Internasional Kita Mencoba Juga Untuk Masuk Ke situ Walaupun Sangat Seksis Sebenarnya Seperti Itu Mbak Envy Baik Mbak Diana Terima kasih Saya akan Ke Mbak Intan Kalau Untuk Mbak Intan Sendiri Di Macquarie University Itu Penilaian Atas Kualitas Kemanusiaan Biasanya Melalui Kualitas Keilmuan Apa Yang Menjadi Persoalan Khas Di Universitas Yang Saat Ini Mbak Intan Mengajar Mbak Persoalan Khas Terkait Dengan Diskriminasi Gender Di Sana Kalau Mungkin Seperti Juga Di Indonesia Saya Tidak Bicara Tentang Macquarie University Secara Spesifik Tapi Akademi Barat Secara Umum Seksisme Yang Katakanlah Blatant Yang Terang-terangan Itu Jarang Sekali Dan Kalaupun Ada Kita Masih Denger Kasus Kasus Kekerasan Seksual Yang Pasti Sudah Jadi Sudah Diangkat Ke media Dan Biasanya Sudah Di Ada Ada Sangsi Bagi Si Pelaku Jadi Itu Cukup Jarang Karena Strukturnya Memang Sudah Disiapkan Institusionalisasi Tadi Untuk Memberantas Seksisme Lewat Kursus Dasar Kelecehan Dan Kekerasan Seksual Yang Mesti Diambil Mahasiswa Tingkat Utama Juga Para Staff Pengajar Nah Yang Sebetulnya Yang Lebih Ini Yang Lebih Mengemuka Bagaimana Seksisme Itu Tidak Hadir Sendiri Tapi Berkelindan Dengan Struktur Opresi Yang Lain Dan Saya Rasa Payung Besarnya Itu Adalah Kolonialisme Dan Ini Di Akademi Barat Saya Tidak Bicara Dengan Institusi Tempat Saya Bekerja Aja Dan Kita Tahu Bahwa Universitas Di Amerika Inggris Australi Itu Adalah Dunia Yang Sangat Didominasi Oleh Kulit Putih Karena Itu Jadi Persoalan Yang Sangat Besar Dan Ini Terkait Dengan Ideologi Kolonialisme Di Sini Saya Melihatnya Dari Perspektif Dekolonisasi Bahwa Dia Itu Bukan Sesuatu Yang Berhenti Bukan Event Tapi Struktur Bukan Sesuatu Yang Berhenti Setelah Tahun Empat puluhan Ada Dekolonisasi Negara-negara Menjadi Merdeka Itu Tidak Berhenti Di Situ Dia Adalah Struktur Yang Terlus Berlangsung Sampai Sekarang Seperti Australia Sekarang Kan Masih Settler Colony Masih Negara Yang Belum Selesai Masalah Kolonisasi Aborigin Seperti Juga Amerika Malah Di Amerika Lebih Parah Lagi Tidak Diakui Jadi Kalau Kita Bicara Kolonialisme Ras Kelas Dan Gender Itu Pasti Terkait Karena Ras Kelas Dan Gender Ini Yang Menopang Praktik Kolonial Jadi Istilahnya Dalam Struktur Seperti Ini Kalau Kita Perempuan Terus Kulit Berwarna Itu Udah Mengalami Penindasan Yang Berlapis Lapis Masalah Beberapa Di Antaranya Pertama Kurikulum Kurikulum Itu Harus Di Barat Itu Harus Didekolonisasi Karena Kurikulum Yang Ada Itu Seringkali Sangat Kolonial Dan Sangat Tidak Menimbang Pengalaman Yang Beragam Yang Dari Kulit Hitam Dan Kelompok Lainnya Misalnya Sebetulnya Itu Upaya Untuk Melakukan Dekolonisasi Ilmu Pengetahuan Kurikulum Sudah Sudah Banyak Sekali Tapi Memang Cukup Cukup Lambat Karena Akademi Tentunya Penuh Dengan Birokrasi Dan Sebagainya Dan Juga Siapa Siapa Yang Mengajar Kelas-kelas Ini Itu Kan Mesti Ditimbang Dan Biasanya Staff Pengajar Yang Kulit Berwarna Itu Adalah Minoritas Di Dalam Struktur Selain Kurikulum Ada Masalah Dengan Struktur Juga Itu Secara Secara Sadar Atau Tidak Sadar Itu Memarjinalisasi Perempuan Kurit Berwarna Jadi Kita Memang Harus Melihatnya Interseksional Seperti Ini Jadi Mungkin Pertama Bahwa Starting Point Posisi Awal Mulainya Dimana Antara Perempuan Kurit Berwarna Dengan Laki-laki Kulit Putih Sudah 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 Beda Jadi Laki-laki Kulit Putih Biasanya Punya Sense Of Entitlement Atau Perasaan Pantas Mendapatkan Apa yang Dia Inginkan Promosi Lebih Cepat Dan Sebagainya Dan Perempuan Itu Selalu Menganggap Bahwa Dia Tidak Pantas Atau Belum Pantas Mendapatkan Ini Dan Itu Biasanya Ini Terjadi Kerempuan Kulit Berwarna Terus Yang Uniknya Juga Tadi Sebelumnya Sempat Disinggung Soal Faktor Kita Di Dunia Internasional Bagaimana Berhadapan Dengan Bahasa Ya Itu Juga Menjadi Sisi Lain Bayangkan Perempuan Kulit Berwarna Dari Dunia Ketiga Dengan Bahasa Inggris Yang Berat Kali Aksen Tidak Apa Ya Tidak Diharapkan Tidak Tidak Terdengar Meyakinkan Ya Itu Semakin Aja Dilihat Sebagai Sumber Pengetahuan Yang Kurang Valid Dan Di Dalam Struktur Akademi Barat Perempuan Kayak Kita Gini Itu Biasanya Sibuk Menjadi Ibu Jadi Dia Adalah Ibu Bagi Komunitasnya Dia Jadi Misalnya Dia Perempuan Dari Komunitas Aborigin Yang Barangkali Dia Satu-satunya Perempuan Di Komunitasnya Dia Yang PhD Kemudian Mengajar Di Universitas Maka Banyak Sekali Yang Ingin Mendapatkan Saran Atau Yang Membutuhkan Bimbingan Dan Dia Harus Membimbing Komunitas Ini Pro bono Karena Memang Ingin Mengabdi Kepada Kepada Lingkungan Itu Satu Terus Di Dalam Akademi Sendiri Biasanya Dia Menjadi Semacam Ibu Bagi Mahasiswa Kebanyakan Mahasiswi Kulit Berwarna Yang Curhat Dan Kadang-kadang Menangis Ini Saya Alami Sendiri Bagaimana Mahasiswi Itu Biasanya Datang Ke Kantor Tiba-tiba Dia Udah Nangis Karena Diskriminasi Itu Sangat Halus Kadang-kadang Tapi Ketika Diulik-ulik Ternyata Jadi Kayak Gunung Es Dan Kita Mesti Mendengarkan Jadi Ada Ekstra Kalau Tadi Kita Bicara Soal Kerja Reproduksi Ini Ada Kerja Emosional Emosional Labor Yang Ekstra Yang Dikeluarkan Oleh Perempuan Kulit Berwarna Di Dalam Akademi Selain Mengerjakan Administrasi Riset Mengajar Dan Sebagainya Baik Terima kasih Mbak Intan Ternyata Memang Seksisme Dan Diskriminasi Tidak hanya Terjadi Di Kamus-kamus Di dalam negeri Tapi Terjadi Di luar Baik Kita Ke isu Kunci Selanjutnya Teman-teman Ada Bahasan Tentang Homophobia Dan Heterosentrisme Di Kampus Kalau kita Dengar Beberapa Kampus Ada yang Secara Terang-terangan Menerapkan Kebijakan Menolak LGBT Masuk Kampus Kalau Di Win Sendiri Bagaimana Mbak Tentang Saya Tadi Apa Namanya Saya Tadi Sudah Memulai Bahwa Sebenarnya Tren Bagaimana Ideologi Gender Yang Lebih Berkesetaraan Itu Sebenarnya Sekarang Mulai Mendapatkan Tempat Kalau Mulai Berarti Belum Mengganti 100% Mulai Itu Kan Berdi Awal Dan Artinya Itu Mungkin Tapi Hal-hal Yang Kasus Secara Ini Sejauh Ini Tidak Terdengar Tidak Terdengar Soalan Tersebut Saya Tidak Mengatakan Aman-aman Saja Juga Tidak Tapi Maksudnya Kita Tahu Ada Masalah Atau Tidak Kalau Memang Betul-betul Ada Masalah Dan Di Win Sendiri Sejauh Ini Memang Meskipun Secara Individu Mungkin Dari Sekian Ribu Orang Yang Bergabung Di Situ Dan Sekian Ribu Sekirang Menjelang Seribu 900 sekian Jumlah dosen Itu Dan Kemudian Jumlah Mahasiswa Mungkin 20.000 Sekian Karena Sekarang Tambah Terus Sekirang 25-30an Ribu Mungkin Itu Kalau Disurve Mungkin Akan Berbeda Beda Cara Pandang Terhadap Persoalan Tersebut Hanya Saja Untuk Institusi Kan Kita Terikat Oleh Satu Apa Yang Disebut Dengan Etika Akademik Etika Akademik Dan Biasanya Bagaimana Kita 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 Mensikapi Persoalan Persoalan Tidak Hanya LGBT Tapi Persoalan Misalnya Yang Hetero Aja Kalau Misalnya Ini Kita Mengacu Pada Etika Akademik Etika Mahasiswa Dan seterusnya Itu kan Misalnya Mereka Beda ya Dengan Dikapus Di luar Kalau Yang Ini kan Pacaran Dalam Arti Ciuman Di depan Pabrik Kan Gak ada Masalah Kalau Di luar Kalau Di Itu kan Udah Menjadi Masalah Yang Kayak Gitu Gitu Kan Apa Namanya Ini Apa Etika Etika Semacam Itu Saya kira Masih Cukup Ketat Gak Boleh Halwat Itu Bagian Dari Sesuatu Yang Memang Mengikat Mengikat Apa Praktik Dan Tradisi Yang Terjadi Dibiumkan Uin Tentu Saja Yang Kalau Misalnya Kita Kan Bisa Melihat Kalau Ada Kasus Bagaimana Menyelesaikannya Dan Biasa Penjelasan Kasus Itu Mengacu Pada Etika Etika Akademik Yang Dirumuskan Oleh Senat Senat Itu Terdiri Dari Guru Besar Tergantung Komposisinya Siapa Yang Ini Case By Case Kalau Soal Diskusi Kan Ya Beberap Kalau Untuk Wacan Enggak Sejauh Ini Untuk Sekedar Diskurs Akademik Tidak Ada Problem Ya Namanya Diskurs Apa Namanya Kegiatan Akademik Itu Antara lain Yang Melakukan Diskusi Dan Pengkajian Terhadap Sebuah Masalah Walaupun Mungkin Saya Gak Tau Sejauh Ini Di Fakultas Saya Mungkin Saya Kayaknya Belum Belum Pernah Ada Sesuatu Yang Cukup Menarik Untuk Bukan Cukup Menarik Yang Membuat Pertanyaan Itu Saya Bisa Jawab Dengan Sangat Eksplisit Karena Kita Bicara Seandainya Seandainya Tetapi Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Adalah Bahwa Tentu Saja Tadi Sebagai Dunia Yang Saya Bilang Tidak Bisa Sepenuhnya Kita Ekspektasikan Bisa Bisa Apa Sangat Radikal Perubahannya Karena Ini sebenarnya Konvensional Saya bilang Saya mulai Tesis Bahwa Dunia Akademik Itu Konvensional Dan Tradisional Dan Perubahannya Itu Cukup Tidak Sangat Radikal Tetapi Ada Perubahan Perubahan Tapi Misalnya Kalau kita Bicara Soal Isu-isu Yang Secara Eksplisi Di Agama Dianggap Kontroversial Kita kan Acuanya Kalau di UIN Sekarang Kita ngacu Pada Moderasi Islam Yang ada Nilai Pasamu Pasau Terus Kemudian Keadilan Dan seterusnya Itu Mulai Dan nilai Nilai Normatif Dan akhirnya Keputusannya Apa Itu kan Tergantung Dari Komite Akademik Yang menangani Kasus tersebut Seperti itu Jadi Kalau dibilang Aman Enggak Dibilang Ada Masalah Ya Kalau Dipermasalahkan Mungkin Ada Ada Masalah Habis Jauh ini Seperti itu Yang saya sebut Dengan istilah Invisible Itu kayak gitu Mungkin Ada Tapi Enggak Kelihatan Ada Terima kasih Terima Terima kasih Mbak Ibah Itu tadi Gambaran Di Win Saya akan Ke KL Kalau di Kampus KL Sendiri Apakah ada Larangan Yang secara Terang-terangan Melarang LGBT Masuk kampus Dan Kalau ada Apa Hukumannya Kemudian Mungkinkah Menghadirkan Pendekatan Lokal Atau Tradisi Lokal Tentang Gender Dan Seksualitas Dalam Proses Pembelajaran Di Pendidikan Tinggi Kita Yang Memungkinkan Kita Untuk Memahami Keragaman Gender Dan Seksualitas Yang ada Dalam Masyarakat Lokal Seperti Dalam Kasus Web Genders Kalau Dibugis Silahkan Kaya Baik Terima Kasih Kalau Larangan Secara Langsung Terhadap LGBT Di Kampus Saya belum Pernah Dengar Untuk Kasus Di UNIPA Karena Saya pikir UNIPA Cukup Demokratis Jadi Kami Menerima Keberagaman Karena Memang Kami Dituntut Untuk Dalam Untuk Menjadi Apa Namanya Menjadi Bagian Dari Indonesia Yang Heterogen Jadi Kami Menerima Keberagaman Itu Dan Menurut Saya Barangkali Menyebabkan Tidak Ada Belum Ada Semua Tidak Tidak Ada Diskriminasi Terhadap Larangan Terhadap Aktivitas Kelompok-kelompok LGBT Di kampus Dalam Kenyataannya Saya Menemui Bahwa Beberapa Mahasiswa Yang Orientasi Seksualnya Bukan Mainstream Itu Diterima Dengan Baik Dan Bisa Mengikuti Perkuliahan Dengan Baik Ada Satu Alunia Yang Guru Yang Memang Dia Adalah Gay Dia Bisa Menyelesaikan Studinya Dengan Baik Dan Sudah Selesai Dan Kemudian Menjadi Guru Ada Juga Saya Temui Mahasiswa Di Fakultas Di Beberapa Fakultas Lain Yang Secara Bebas Mereka Mengikuti Perkuliahan Jadi Menurut Saya Dalam Pengamatan Saya Ada Penghargaan Terhadap Yang Berbeda Dan Juga Memang Nilai-nilai Radikal Di Kampus Unipah Itu Tidak Mendapat Tempat Karena Menghargai Keberagaman Itu Oleh Sebab Itu Memang Mungkin Ada Bukan Mungkin Dugaan Saya Ada Di Masyarakat Karena Ketika Mahasiswa Berinteraksi Di Tempat Kos Dengan Lingkungannya Dia Mendapat Tekanan Di Situ Tetapi Kalau Di Kampus Dia Dengan Sama Dengan Mahasiswa Lain Punya Kebebasan Untuk Belajar Untuk Berdiskusi Untuk Bebas Berekspresi Di Lingkungan Kampus Ketika Dia pulang Ke Masyarakat Atau Kelingkungan Dimana Dia Berada Termasuk Keluarga Itu Yang Saya Amati Mendapat Tekanan Di Sana Jadi Memang Kalau Di Lingkungan Kampus Karena Memang Ada Konsensus Yang Tidak Terkulis Bahwa Juga Ada Apa Namanya Untuk Melarang Kegiatan Atau Melarang Aktifitas Radikalisme Yang Tidak Menghargai Keberagaman Seperti Itu Kemudian Terkait Dengan Pendekatan Lokal Saya Pikir Perlu Karena Di Unipa Ini Kami Menerima Mahasiswa Dari Berbagai Latar Belakang Terutama Dari Kami Ada Untuk Orang Papua Jadi Jadi Memang Kami Menerima Menurut Pengamatan Saya Kami Menerima Juga Mahasiswa Dari Daerah Remote Yang Memang Kualitas Lulusannya Itu Berbeda Dengan Dari Daerah Perkotaan Dan Menurut Pengamatan Saya Ada Perbedaan Antara Mahasiswa Dari Daerah Remote Ini Yang Perempuan Dengan Yang Laki-laki Kalau Yang Laki-laki Masih Sikit Lebih Aksif Terutama Dalam Hal Komunikasi Bahasa Lebih Aktif Di dalam Ruang-ruang Perkuliahan Di dalam Diskusi Dan sebagainya Tapi kalau Mahasiswa Perempuan Kurang Begitu Aktif Oleh sebab Itu memang Harus Ada Menurut Saya Sebaiknya Harus Ada Pendekatan Atau Penyesuaian Di dalam Metode Pembelajaran Atau Pendekatan-pendekatan Yang Dipakai Yang Mengakomodir Konteks Lokal Atau Memungkinkan Mahasiswa Perempuan Terutama Yang Dari Daerah Remote Yang Sering Kali Menurut Penguatan Saya Minder Terutama Dalam Memukakan Pendapat Karena Memang Dugaan Saya Berasal Dari Lingkungan Yang Tidak Memberikan Kesempatan Atau Juga Karena Persoalan Bahasa Saya Ngomong Masih Campur Dialek Daerah Misalnya Jadi Saya Tidak Berani Untuk Ngomong Oleh Sebab Itu Memang Dituntut Dosen Yang Kreatif Dosen Yang Dan Syukur Karena Sepanjang Ini Saya Tahu Dosen Di Tempat Saya Cukup Kreatif Dan Kerja Di Sini Sesuai Dengan Tema Universitas Papua Adalah Ilmu Untuk Kemanusiaan Jadi Memang Aspek Kemanusiaan Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Yang Memungkinkan Para Dosen Secara Kreatif Memastikan Bahwa Semua Mahasiswa Mempunyai Tempat Yang Sama Di Dalam Ruang Kelas Dari Karena Gender Memungkinkan Tidak Ada Diskriminasi Gender Maupun Diskriminasi Rasial Di Dalam Kelas Seperti Itu Terima Kasih Baik KL Terima Kasih Selanjutnya Saya Akan Ke Mbak Diana Mbak Diana Banyak Sekalikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual Itu Yang Melibatkan Akademisi Tapi Banyak Kasus-kasus Tersebut Diselesaikan Secara Kompromi Bahkan Seringkali Ditutup-tutupi Kenapa Kampus Kita Masih Sangat Kompromi Terhadap Kekerasan Seksual Bahkan Kalau Kita Berkaca Di Kampus-kampus Luar Negeri Kan Beberapa Teman Menyebutkan Bahwa Di Kampus Luar Negeri Mewajibkan Semua Staff Mengikuti Training Sexual Assault Atau Sexual Arisman Meski Tidak Menjamin Juga Bahwa Staff Yang Ikut Training Itu Kemudian Tidak Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual Tapi Paling Tidak Ada Perhatian Dari Kampus Terhadap Kegawat Teror Kekerasan Seksual Ini Mengapa Hal Ini Tidak Terjadi Di Indonesia Dan Apakah Perlu Lembaga Khusus Di Dalam Kampus Yang Secara Khusus Menangani Kekerasan Seksual Dari Mulai Pencegahan Di Kampanye Sebenarnya Kalau saya Lihat Si Sebenarnya Kalau saya Lihat Sebenarnya Ini Lebih Pada Political Will Tidak Adanya Political Will Tentunya Berakar Bagaimana Institusi Pendidikan Kita Ini Masih Sangat Patriarkis Dan Juga Seksis Seperti Itu Kalau Mengambil Kasus Di UI Misalnya Tentang Kekerasan Seksual Sebenarnya Ini Sudah Diatur Juga Dalam Kode Etik Dan Kode Perilaku Untuk Semua Sivitas Akademia UI Misalnya Seperti Itu Tetapi Bagaimana Kemudian Ketentuan Ketentuan Dalam Kode Etik Dan Kode Perilaku Itu Dijalankan Itu Kemudian Bisa Hal Yang Lain Lagi Jadi Ada Banyak Kasus Pada Akhirnya Itu Sangat Sulit Untuk Diperjuangkan Bahkan Yang sudah Masuk Pada Komisi Etik Kemudian Sudah Ada Putusan Dikeluarkan Tetapi Menggantung Tidak Bisa Dikeluarkan Putusan Secara Formalnya Sehingga Tidak Kunjung Dikeluarkan Putusan Secara Formal Sehingga Misalnya Sangsi Untuk Pelaku Dan Kemudian Hak Untuk Penyintas Itu Tidak Bisa Dipenuhi Seperti Itu Nah Ini Apa Namanya Yang Karena Yang Tadi Sudah Patriarkis Kemudian Seksis Nah Ini Yang Menyebabkan Sangat Sulit Untuk Kasus Kasus Kekerasan Seksual Ini Kemudian Ditangani Melalui Misalnya Mekanisme Yang Ada Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Di UI Sendiri Yang Tadi Memang Ada Kelompok Kelompok Aliansi Itu Tadilah Jalinan Jalinan Antara Para Pengajar Dan Peneliti Yang Memang Peduli Dengan Isu Ini Pada Akhirnya Jadi Ada Kasus Kemudian Mencoba Untuk Di masing-masing Fakultas Mencoba Untuk Di Advokasi Pada Akhirnya Seperti itu Tapi Tentunya Ini Sangat Banyak Keterbatasannya Terutama Dari Sisi Untuk Korban Bagaimana Korban Kemudian Bisa Dipulihkan Seperti itu Jadi Tidak Bisa Jadi Fokus Pada Gimana Kita Menangani Dalam Artian Memberikan Sanksi Pada Pelaku Seperti itu Kalau Kita Bicara Soal Pencegahan Pencegahan Juga Masih Banyak Yang Fokus Pada Mahasiswa Sementara Di sisi Lain Kan Juga Pelaku Kekerasan Tentunya Bisa Macem-macem Termasuk Disitu Adalah Yang Sangat Powerful Dalam Institusi Pendidikan Tentunya Dosen Apalagi Mereka Yang Telah Memiliki Gelar Guru Besar Misalnya Itu Kan Bisa Termasuk Dalam Pelaku Kekerasan Seksual Seperti itu Itu memang Masih Banyak Fokus Pada Pencegahan Masih Banyak Fokus Pada Mahasiswa Dan Juga Yang Di luar Misalnya Tenaga Kependidikan Kemudian Satpam Itu kan Juga Banyak Sekali Kasus Kasus Yang Pelakunya Adalah Kalangan Mereka Dan Juga Korbannya Ini Juga Masih Belum Terangkul Seperti Itu Tadi Kalau kita Ngomongin Penanganan Itu kan Masih Sangat Sedikit Kalau Dari Universitas Islam Malah Kemenak Sudah Duluan Mengeluarkan Kalau Tidak Kalau Kemendikut Juga Sudah Keluar Belum Kalau Kalau Tidak Salah Kemarin Sudah Di Uji Cobakan Uji Publikan Dari Institusi Islam Misalnya Kemenak Sudah Duluan Kalau Di Universitas Juga Kalau Tidak Salah Di UIN Mana Mbak Ibah Mungkin Lebih Tahu Waktu itu Sudah Dilucurkan Juga Di UGM Sudah Muncul Sebenarnya Inisiatif Gerakan Penyadaran Tentang Pentingnya Penanganan Penanganan Kekerasan Seksual Di kampus Sudah Sangat Marak Betul Sekali Ketinggalan Sudah Sangat Marak Sekali Didorong Termasuk Di UI Sudah Berseri Sudah Sering Sekali Bahkan Dengan Dewan Guru Besar UI Sendiri Berdiskusi Seperti itu Tapi Selama Memang Tidak Ada Political Will Dari Pimpinan Itu Akan Sulit Sekali Mekanisme Yang Sudah Berjalan Dikeluarkan Saja Suratnya Sesuai Dengan Rekomendasi Komisi Etik Pun Kalau Tidak Ada Political Will Tidak Akan Berjalan Seperti Itu Yang Apa Namanya Yang Yang Ini Yang Penting Nah Karena Tadi Karena Secara Inherent Sudah Patriarkis Dan Juga Seksis Oleh Karena Itu Kalau Kami Berpendapat Penting Adanya Lembaga Khusus Untuk Menangani Ini Karena Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Melalui Mekanisme Misalnya Itu Sering Sekali Banyak Sekali Hambatannya Hambatan Birokratis Hambatan Perspektif Seperti Itu Nah Harapannya Kalau Ada Memang Ada Tentunya Ini Kan Butuh Komitmen Karena Lembaga Tersendiri Yang Mengatur Apa Namanya Isu Tentang Kekerasan Seksual Ini Tentunya Butuh Juga Pendanaan Dan Itu Tentunya Juga Tidak Murah Ini Kan Butuh Benar-benar Butuh Apa Namanya Butuh Komitmen Dari Pimpinan Perguruan Tinggi Untuk Hal Ini Itu Jadi Idealnya Memang ada Lembaga Khususus Untuk Ini Karena Ya Tadi Karena Mekanisme Penanganan Misalnya Melalui Kebijakan Yang Telah Ada Ini Seringkali Yaitu Terhambat Oleh Birokrasi Dan Juga Perspektif Yang Belum Berlihak Pada Korban Oke Baik Mbak Diana Tentunya Kita Sepakat Perlu Adanya Lembaga Layanan Khususus Di kampus Untuk Merespon Berbagai Hal Terkait Dengan Kekerasan Seksual Yang Terjadi Baik Kalau Tadi Kita Ngobrol-ngobrolnya Hanya Saya Dengan Para Narasumber Sekarang Saya Mau undang Dua orang Peserta Untuk Bisa Bertanya Ataupun Memberikan Penyataan Langsung Ke Teman-teman Narasumber Silahkan Kalau ada yang Ingin langsung Oke Boleh DWP UNIPA Ibu Boleh Dihidupkan Kameranya Oke Siap Dengan Ibu Ketua Ya Belum Oke Silahkan Ibu Ya Terima kasih Untuk Sharing Di hari ini Saya anggap Sharing Karena dari Satu ke Yang Yang Lain Dan Ini Juga Dapat Gambaran Sebelumnya Saya Menyampaikan Selamat Hari Ini Buat Semua Perempuan Indonesia Yang Hebat Dimanapun Berada Perkenalkan Saya Ibu Regina Sagrim Ketua Dharma Wanita UNIPA Posisi Kita Ada di Manukwari Dan Dalam Progres Mengikuti Jejak Rekam Jejak Suami Mengikuti Rekam Jejak Suami Kemudian Ya Suami yang Baik itu Harus Sharing Juga Dengan Istrinya Apapun Yang Dia Hadapi Semua Semuanya Bahkan Duit Mau Kecil Atau Besar Juga Harus Jujur Satu Hal Yang Bisa Saya Dapatkan Adalah Beban Saya Bilang Beban Karena Sehubungan Dengan Perlecehan Seksual Itu Menjadi Beban Kerja Beliau Dan Itu Juga Mengganggu Tentunya Kita Para Ibu Di Dharma Wanita Sesama Dharma Wanita Unipa Apa sih Yang harus Kami Buat Ketika Sahabat Kami Yang Suaminya Berada Di Unipa Kemudian Terjadi Pelecehan Seks Ini Sahabat Kami Yang harus Kami Tolong Caranya Bagaimana Kemudian Biasa Saya Dorong Apa sih Yang Unipa Harus Buat Atau Bagaimana Peran Semua Perempuan Hebat Yang Ada Di Universitas Harus Buat Untuk Membantu Juga Seorang Perempuan Yang Akan Menjadi Orban Itu Gambaran Yang Ada Di Lingkungan Pekerjaan Tetapi Bagaimana Dengan Bahasiswa Kemudian Dengan Perempuan Siapa Saja Yang Akan Ditemui Dalam Pekerjaan Seharian Saya Pertanya Ini Pertanya Harus Ada Solusi Jadi Tidak Sampai Dengan Bagaimana Seseorang Dia Menyerah Kemudian Dia Menjadi Korban Tapi Harus Ada Solusi Yang Memang Itu Mengangkat Wibawa Harkat Martabat Sebagai Seorang Istri Sebagai Seorang Perempuan Yang Punya Hak Asasi Juga Sama Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Layak Buka Bumi Saya Pikir Itu Dulu Dari Saya Mewakili Semua Para Ibu Darma Wanita Unipah Kami Ingin Maju Kami Ingin Sukses Seperti Semua Perempuan Di Luar Sana Terima Terima Kasih Ibu Selamat Hari Di Unipah Dan teman-teman Semua Di Ruangan Ini Saya Akan Beri Kesempatan Mbak Mbak Diana Dan Mbak Intan Untuk Menjawab Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Ada Kalau Tadi Bu Regina Bilang Bahwa Jika Ada Suami Salah-salah Anggotanya Itu Yang Menjadi Pelaku Dari Kekerasan Seksual Atau Anggota Dari DPW Unipah Ini Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dan Secara Umum Apa Yang Harus Diperbuat Oleh Unipah Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Untuk Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Terhadap Para Korban Kekerasan Seksual Di Kampus Silahkan Mbak Diana Dulu Baik Terima kasih Halo Ibu-ibu Bukan Ini ya Bukan Rol model Yang baik Untuk Berkomentar Sebenarnya Untuk Penanganan Kasus Tapi Kalau Belajar Dari Kasus-kasus Penanganan Kasus Selama Ini Memang Diperlukan Support Sistem Yang Kuat Yang baik Untuk Korban Itu sih Yang Terutama Jadi Di tengah-tengah Birokrasi Yang demikian Tentunya Kita juga Harus Siap Untuk Men-support Korban Itu dulu Yang terlebih Dahulu Yang selama ini Jadi Berusaha Untuk Mendengarkan Sebenarnya Biarkan Saja Mereka Bercerita Kemudian Inginnya Seperti apa Kemudian Setelah itu Pelan-pelan Diberitahu Misalnya Ini Kemungkinan Kemungkinan Yang Tersedia Untuk Penanganan Yang tersedia Di universitas Itu Seperti apa Yang pertama Yang penting Adalah Pengalaman Pengalaman Korban Dulu Kebutuhannya Seperti apa Dan kemudian Bagaimana Kita bisa Menyiapkan Apa Ya itu Support Yang dibutuhkan Oleh Mereka Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Tentunya Kalau mereka Siap Untuk Menempuh Jalur Nah ini Kita berikan Memang Ininya Apa namanya Resource Yang tersedia Seperti apa Dan juga Termasuk Konsekuensi Konsekuensi Yang mungkin Mereka hadapi Ini yang penting Juga sih Karena Bagaimanapun Kita melawan Apa namanya Ya institusi Yang Sedemikian Itu ya Birokrasi Yang institusi Yang Cenderung Mungkin Tidak berpihak Pada korban Yang sepertinya Ini kan udah jelas Bahwa Perempuan ini korban Tetapi pada Kenyataannya Ketika menjalani Penanganan Itu sama sekali Sulit sekali Untuk Apa namanya Bahwa Ya itu Memang Mereka itu korban Nah itu yang Perlu dipersiapkan Juga konsekuensi Konsekuensi Pendampingan Pendampingan Bagi korban Nah kemudian Yang ketiga Baru kemudian Advokasi Kita bisa Apa namanya Ya pemetaan Ketika kasus Sudah bergulir Nah ini bagaimana Apa Advokasi yang Kita Apa namanya Kita akan jalankan Pemetaan Biasanya Pemetaan Apa Kunci-kunci Seperti Dimana Kita misalnya Dari tingkat Fakultas Kemudian di UI Siapa nih Kira-kira teman kita Siapa yang kira-kira bisa Diajak untuk Men-support kita Kemudian Bagaimana pula Misalnya Kalau ini ada Apa namanya Tokoh-tokoh tertentu Seperti itu Itu sih yang Yang apa Yang Yang selama ini Dijalankan Itu bagaimana Kemudian ketika masuk Oh ini kalau bisa Komisi kita bisa berjuang Itu Yang di dalam Komisi etiknya Ini adalah Mereka-mereka Yang memang Berperspektif Gitu ya Perempuan Seperti itu Berperspektif Gender yang jelas Yang clear Seperti itu Yang bisa dilakukan Tapi kemudian Terkait dengan Apa namanya Adanya kebijakan Memang ini jalan panjang Sekali ya Kalau di UI sendiri Kebijakan khusus Tentang Apa kekerasan seksual Ini belum ada Meskipun Jalannya udah panjang Udah masuk DGB Dan sebagainya Nggak ngerti juga Sampai kemana Harus bagaimana Nah ini memang Itu tadi ya Pemetaan stakeholder Yang untuk Mendorong ini Menjadi penting Gitu Nah kira-kira Siapa nih Yang Gomnya Yang Direktor Kemudian rektor Siapa lagi Seperti itu sih Apa namanya Ibu-ibu Yang Waduh Sudah pada pakai Baju spesial Di Unita Pengalaman Meskipun ini bukan Apa ya UI juga bukan Contoh yang baik Untuk kasus Penanganan Kekerasan seksual Demikian Nggak Nanti Baik Terima kasih Mbak Diana Mudah-mudahan Bisa menjawab Konsen dari Bu Regina tadi ya Bu ya Baik Nanti saya akan Kemba Intan Tapi saya ingin Satu orang Peserta lagi Untuk Bertanya langsung Kepada para Narasumber Teman-teman boleh Sebutkan langsung Mau tanya ke siapa Jadi nanti Narasumbernya Akan langsung Menjawab Silahkan Ada Belum ada Oke Kalau belum ada Saya ingin ke Ada Dbp Boleh Satu lagi Di Ibu 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 mau bertanya Dbp Satu lagi Ibu Boleh Boleh Kalau misalnya Yang lain tidak Kita kasih Kesempatan Dbp Satu singkat ya Bu ya Satu lagi Boleh Tingkat Suaranya terdengar Agak jauh Ibu bisa Mendekat Mungkin Makin ke depan Iya Oke Ibu Ibu Persoalan Persoalan gender Bukan sekedar Persoalan perempuan Tapi laki-laki juga Nah Persoalannya Apakah Di perguruan tinggi Itu kode etik pun juga Berbias juga Bukan berbias Juga memperhatikan Laki-laki Di kode etiknya Yang saya tadi Tertarik dengan Ibu Diana Dan UI itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ibu Terkadang Laki-laki Itu Memang sebagai Korban Di dalam Seksi Ini Tetapi Itu ada biasnya Juga Ke ibu-ibunya Nah Persoalannya Apakah Hal-hal tersebut Itu juga Ada Dimasukkan Di dalam Kode etik tersebut Jadi dia Laki-laki Bukan sebagai korban Secara langsung Tetapi juga Laki-laki itu Sebagai Sebagai penyalur korban Terhadap Perempuan Demikian Demikian Ibu Terima kasih Saya menyuruh Tentang kode etik Yang ada Di perguruan tinggi Supaya Solusi Untuk Menyelesaikan Kerasan Gender Demikian Ibu Terima kasih Baik Terima kasih Seperti tadi Saya akan ke Mbak Diana Mbak Karena tadi Kayaknya Menyebutkan Mbak Diana Sejauh mana Kode etik di perguruan tinggi Itu bisa Menjadi Salah satu Kebijakan Yang lebih Pro Pro terhadap Para korban Kekerasan seksual Terima kasih Nah Memang Setiap universitas Memang idealnya Memiliki kode etik Dan kode perilaku Untuk sivitas Akademianya Sebenarnya UI sendiri Relatif baru Adanya kode etik Dan kode perilaku Kalau tidak salah Tahun 2018 Muncul Peraturan rektor Mengenai kode etik Dan juga kode perilaku Disitu Disebutkan Semuanya Sivitas Seluruh Sivitas Akademia Bersen Mahasiswa Termasuk juga Tenaga Kependusan Seperti itu Jadi memang Apa namanya Tidak Apa ya Tidak dibedakan Berdasarkan Gendernya Seperti itu Tapi Melingkupi Semua Sivitas Akademia Tersebut Tetapi Yang menjadi Apa namanya Problem Sebenarnya Lebih pada Pelaksanaannya Seperti itu Jadi Kalau misalnya Di dalam Apa namanya Organisasi Perguruan tinggi Kita kan ada Apa namanya Ada struktur Termasuk di dalamnya adalah Dewan guru besar Sebenarnya Di dalamnya Dewan guru besar Fungsinya Sebenarnya Itu adalah Memberikan Arahan Pembinaan Dalam Kegiatan Atau bidang Akademik Maupun Moral Dan etika Nah Problemnya Adalah Masih Banyak Anggapan Bahwa Yang namanya Kerasan Seksual Ini Bukan ranah Ini Bukan ranah Apa namanya Ranah Apa ya Meskipun ada Di peraturan Tapi Seringkali Itu bukan ranah Pembahasan Dewan guru besar Jadi lebih Banyak yang Akademik Moral-moral Yang terkait Dengan plagiarism Misalnya Seperti itu Itu sih Yang Apa namanya Yang 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 Menguka Pelanggaran Misalnya Pelanggaran Yang Ada Di UI Ini kan Mekanismenya Masih Disamakan Ada Pelanggaran Kode Etik Disitu Mekanismenya Disamakan Padahal Misalnya Disamakan Dengan Kasus Plagiat Disamakan Dengan Kasus Korupsi Misalnya Seperti itu Nah Padahal Ada Kekasan Sebenarnya Di dalam Kasus Kekerasan Seksual Yang Tentunya Tidak Bisa Mengalui Jalur Yang Disamakan Tadi Dengan Kasus Korupsi Tentunya Beda Orang Terduga Kekerasan Seksual Disini Kan Ada Korbannya Jelas Yang Itu Perlu Di Intervensi Oleh Karena Itu Kalau Saya Menurut Belajar Dari Pengalaman Jadi Di UI Memang Perlu Ada Kode Perlaku Tetapi Peraturan Khususus Mengenai Kekerasan Seksual Ini Sangat Diperlukan Agar Tidak Tadi Tidak 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 Bisa Disamakan Ini Ada Kekerasan Kasus Kekerasan Di Dalam Seperti Itu Mbak Renty Dan Ibu Ibu DWP UNIPA Baik Terima kasih Mbak Diana Nanti Mungkin Teman-teman Di DWP UNIPA Bisa Berinteraksi Langsung Ke Mbak Diana Untuk Dapat Informasi Lebih Lanjut Saya Terakhir Akan Ke Mbak Intan Karena Saya Dapat Informasi Mbak Intan Harus Ada Kegiatan Yang Dilakukan Jadi Saya Akan Mbak Intan Kalau Di Indonesia Sendiri Sebenarnya Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Dipelajari Dari Keragaman Gender Seksualitas Dan Juga Feminisme Dan Tema-tema Ini Seringkali Juga Banyak Dijadikan Bahan Penelitian Oleh Sekoler Dari Luar Negeri Kalau Menurut Mbak Intan Sendiri Kenapa Mbak Akademisi Dan Sarjana Kita Belum Bisa Melakukan Proses Yang Sama Maksudnya Melakukan Studi Sekaligus Konseptualisasi Dan Apa Shortcoming Yang Dihadapi Peminis Sekoler Kita Untuk Menjadikan Pengetahuan Dan Pengalaman Terkait Gender Seksualitas Setelah Peminisme Yang Ada Di Indonesia Ini Menjadi Bahan Risetnya Silahkan Mbak Oh iya Ternyata Saya Tidak Harus Pergi Sorry Kayaknya Ada Eko Saya Tidak Harus Pergi Secepatnya Karena Tidak Jadi Rapat Tapi Soal Ini Ada Pertanyaan Tentang Konseptualisasi Dan Apa Yang Perlu Dilakukan Saya Pikir Ini Lagi-lagi Harus Dilihat Dari Kacamata Sorry Ini Saya Terdengar Laging Lagi-lagi Mesti Dilihat Dari Kacamata Dekolonisasi Bagaimana Kita Selalu Merasa Bahwa Kok kita Tidak Bisa Kayak Di Barat Kita Tidak Bisa Canggih Belstor Blackwood Davis Gitu Saya Pikir Yang Mesti Disadari Adalah Bahwa Memang Kita Hidup Di Dunia Dunia Internasional Akademisi Internasional Itu Adalah Dunia Yang Tidak Setara Gitu Karena Tradisi Pengetahuannya Pun Berbeda Gitu Kita Memang Tradisi Pengetahuannya Apaan Sih Konsep Konseptualisasi Itu Apa Kita Punya Tradisi Pengetahuan Yang Lain Nah Kalau Memang Tapi kan Memang Dunianya Sudah Sudah Tidak Equal Seperti Ini Jadi Ketika Kita Mendapatkan Ini Saya Sering Banget Dapat Proposal Master Atau PhD Dari Indonesia Terus Saya Merasa Aduh Konsepnya Nggak Oke Banget Nih Tapi Kemudian Saya Sadar Bahwa Cara Pandang Seperti Itu Itu Mungkin Saya Sedang Memberi Tatapan Yang Kolonialistik Jadi Kita Satu Hal Kayaknya Kita Harus Menyadari Itu Bahwa Kita Datang Dari Tradisi Pengetahuan Yang Berbeda Saya Belajar Belajar Penulisan Akademis Dalam Bahasa Indonesia Nggak Pernah Dalam Bahasa Inggris Pun Baru Umur 20-an Mungkin Jadi Emang Susah Dan Oke Itu Satu Itu yang Mesti Disadari Yang Kedua Supaya Konseptualisasi Lebih Lebih Ini Lebih Sofistikated Lebih Canggih Itu Pertama Kita Harus Lebih Interdisipliner Harus Meretas Sekat Sekat Disiplin Kita Mesti Keluar Dari Tradisi Teknokratik Orde Baru Yang Sangat Memuja Sangat Fetish Terhadap Pendekatan Data Kuantitatif Dengan Cara Yang Sangat Rigid Jadi Kita Mesti Melihat Gimana Cara Menghubungkan Semuanya Sastra Teknologi Dengan Perspektif Feminis Karena Kita Tadi Seperti Yang Mbak Diana Bilang Ada Hierarki Juga Di Bidang Bidang Ilmu Tertentu Jadi Kalau Kita Belajar Gender Dan Seksualitas Itu Dianggap Bidang Yang Feminin Seperti Juga Karena Saya Dulu Latar Belakangnya Sastra Itu Bidang Yang Sangat Feminin Seperti Juga Filsafat Dan Dianggap Tidak Berkontribusi Terhadap Masyarakat Tapi Kalau Kita Lihat Apa Sekarang Pisau Bedahnya Untuk Teman-teman Untuk Membuat Konsep Kan Balik-balik Juga Ke Judith Butler Yang Memang Profesor Sastra Balik-balik Juga Ke Frankfurt School Balik Ke Edward Said Yang Ngomongin Soal Orientalisme Perspektif Eropa Terhadap Timur Dan Edward Said Dari Sastra Jadi Saya Pikir Penting Banget Untuk Gimana Kita Nge-hack Cara Untuk Meretas Konseptualisasi Ini Saya Pikir Penting Banget Untuk Meretas Sekat-sekat Disiplin Kita Harus Bersemangat Interdisiplin Kemudian Yang Lain Lagi Adalah Kita Mesti Mengetahui Ini Khususnya Buat Feminis Akademis Dan Intelektual Feminis Mengetahui Tempat Kita Di Dunia Tempat Kita Di Dalam Peta Dan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Intervensi Karena Gini Kita Sebagai Intelektual Perempuan Kita Seringkali Yang Seperti Saya Bilang Tadi Menghadapi Penyingkiran Enggak Cuma Di Tempat Kita Berada Misalnya Katakanlah Di Indonesia Atau Di Kota Tempat Kita Berada Tapi Juga Di Dunia Global Pada Umumnya Suara Intelektual Akademisi Perempuan Dari Dunia Ketiga Itu Nyaris Terbungkam Jadi Kita Mesti Sadar Lapis Penyingkirannya Di mana Aja Terus Membuat Strategi Dan Tidak Bisa Sendirian Harus Bareng Bareng Gimana Cara Kita Melakukan Intervensi Terhadap Peta Itu Gitu Si Terima Kasih Mbak Intan Atas Paparannya Saya Akan Ke K Els K Els Papua Sendirian Menjadi Sangat Penting Karena Merupakan Tempat Yang Sangat Penting Untuk Mempelajari Studi Post Kolonial Feminism Bagaimana Konstruksi Gender Dan Seksualitas Di Papua Itu Dilakukan Melalui Kacamata Kolonial Bagaimana Upaya Mencallenge Perspektif Kolonial Ini Terhadap Gender Dan Seksualitas Di Masyarakat Papua Tentunya Selain Menulis Yang Sudah KLS Lakukan Itu Kami Ingin Tahu Bagaimana Memasukkan Topik Ini Kedalam Proses Belajar Mengajar Di Pendidikan Tinggi Kak Dan Kita Juga Seringkali Punya Problem Bahwa Pengetahuan Hasil Riset Itu Sering Hanya Numpuk Di Perpustakaan Sementara Pembuatan Kebijakan Sering Tidak Berdasarkan Informasi Dan Pengetahuan Hasil Riset Yang Mendalam Bagaimana Kita Mengatasi Gap Ini Terima Kasih Saya Pikir Bukan Hanya Papua Yang Mengalami Pengalaman Kolonisasi Indonesia Secara Keseluruhan Tetapi Karena Saya Menelitinya Di Papua Dan Saya Melihat Bahwa Ada Dampak Dari Kolonialisme Terhadap Terhadap Konstruksi Gender Dan Juga Terhadap Seksualitas Di Papua Terutama Dalam Kasus Masyarakat Kamoro Yang Menjadi Menjadi Lokus Penelitian Saya Ketika Itu Bahwa Masyarakat Kamoro Dan Saya Yakin Juga Di beberapa Budaya Lainnya Sebelumnya Adalah Budaya Di masyarakat Egaliter Sebelumnya Budaya Yang Women Center Culture Budaya Yang Mengutamakan Perempuan Tetapi Itu Dirubah Seiring Kepentingan Kapitalis Dan Sebagainya Yang Menarik Dan Ini Selain Memberikan Nilai Baru Memperkenalkan Nilai Baru Tentang Gender Yang Seharusnya Dan Yang Harus Diikut Kalau Tidak Diterima Sebagai Masyarakat Modern Itu Terjadi Dalam Masyarakat Kamoro Dan Memang Karena Sampai Saat Ini Masyarakat Kamoro Masih Menjalankan Yang Menurut Saya Menjalankan Keduanya Jadi Di Satu Sisi Mereka Menjalankan Sebagai Berubah Menjadi Patriarkal Tapi Di Satu Sisi Tetap Meyakini Nilai Nilai Yang Mengedepankan Perempuan Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Sehingga Menjadi Menarik Untuk Melihat Sejarah Perubahannya Karena Itu Yang Masih Tersisa Saat Ini Tetapi Kalau Di Wilayah Lain Di Papua Saya Pikir Sudah Mengalami Perubahan Dan Kita Sulit Untuk Melihat Kalau Tidak Melakukan Penelitian Yang Mendalam Untuk Melihat Bagaimana Perubahan Dampak Dari Kolonisasi Merubah Konsep Tentang Gender Konsep Tentang Kerempuan Dan Yang Berdampak Pada Kerusakan Kelindungan Yang Berdampak Pada Kekerasan Seksual Yang Terjadi Saat Ini Karena Memang Seksualitasnya Itu Dirubah Jadi Secara Budaya Masyarakat Kamuro Itu Adalah Ekspresif Terhadap Seksualitas Terhadap Seksualitinya Mereka Mengukir Dan Secara Terbuka Mengakui Bahwa Dan Juga Dirayakan Di dalam Ritual-ritual Mengakui Bahwa Mengakui Seksualitas Mereka Nah Oleh Kolonial Itu Dianggap Sebagai Tabu Dan Itu Di Masa Belanda Bahkan Diteruskan Di Masa Indonesia Dan Itu Berdampak Pada Kehidupan Kehidupan Saat Saya Bukan Penelitian Di sana Kehidupan Masyarakat Bahwa Melihat Seksualitas Itu Sebagai Sesuatu Yang tabu Jadi Disembunyi Sembunyikan Dibicarakan Padahal Dulu Itu Dirayakan Di dalam Ritual-ritual Dan Diberikan Nasihat Pada Anak-anak Muda Tentang Menjaga Kesehatan Reproduksi Kapan Laki-laki Itu Boleh Menikah Kapan Laki-laki Itu Apa Indikator Atau Syarat-syarat Seorang Laki-laki Itu Boleh Menikah Dan Itu Menjadi Hancur Kacau Pengaruh Kehadiran Kolonial Dalam hal ini Belanda Dan Kemudian Jadi hilang Mereka Tidak punya Lagi Sarana Untuk Menyalurkan Ekspresi Tentang Seksualitas Di dalam Budaya Mereka Menjadi Hilang Dengan Masuknya Apa Namanya Perusahaan-perusahaan Yang Menghancurkan Landscape Apa Ekologi Mereka Yang membuat Kebingungan Kebingungan Yang berdampak Pada Trauma Stres Dan Sebagainya Oleh Sebab Itu 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 Adalah Salah Satu Bagi Saya Laboratorium Sosial Yang Menarik Bagi Saya Untuk Melihat Bagaimana Dampak Dari Kolonialism Terhadap Kehidupan Dan Itu Ada Dan Itu Terjadi Sehingga Saya berani Mengatakan Bahwa Kolonialism Berdampak Pada Perubahan Konsep Gender Di Masyarakat Papua Dan Berdampak Hanya Orang Kamuro Yang terakhir Tetapi Saya Sangat Yakin Bahwa Di Daerah Kostal Suku-suku Di Sekitar Pesisir Pun Mengalami Hal Yang Sama Sebelum Itu Cuma Memang Harus Dilakukan Penelitian Mendalam Tentang Itu Dan Dalam Pengamatan Saya Masyarakat Arpak Di Manukwari Ini Itu Laki-laki Masih Kemana-mana Masih Gendong Bayi Jadi Pengasuhan Anak Bukan Hanya Pada Perempuan Nah Ketika Itu Terjadi Kalau Mereka Misalnya Dari Kampung Ke Pasar Mamanya Bawa Jualan Bapaknya Gendong Bayi Jadi Bahan Lelucon Ditertawai Oleh Budaya Mainstream Konsep Gender Dalam Budaya Mainstream Dan Itu Membuat Kebingungan Jadi Kalau Mas Di Kota Berlaku Seperti Laki-laki Yang Dikonstruksikan Laki-laki Patriarkal Tidak Mau Ngurusin Anak Tapi Kalau Di Kampung Kembali Kehabitat Komunitasnya Mereka Oleh Sebab Itu Memang Pengaruh Yang Begitu Kuat Terhadap Menyebabkan Trauma Dan Menyebabkan Bagi Bukan Saja Perempuan Tapi Laki-laki Oleh Sebab Itu Memang Saya Sepakat Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Indah Smith Itu Gender Itu Penting Mencari Akar Ya Bukan Hanya Bukan Untuk Ya Kami Perempuan Juga Ini Tapi Hanya Untuk Menjaga Harmonisasi Kehidupan Karena Di dalam Masyarakat Akamoro Yang Itu Harmonisasi Itu Adalah Etno Filosofi Mereka Bahwa Menjaga Keselarasan Antara Manusia Menjaga Keselarasan Antara Manusia Dan Alam Itu Aspek Yang Penting Jadi Seringkali Dianggap Terlalu Lambat Bergeraknya Terlalu Lambat Tidak Bisa Sama Dengan Masyarakat Modering Yang Sangat Dipengerri Oleh Ekonomi Kapitalis Sehingga Mengejar Produksi Yang Tinggi Mengenyapingkan Ritme Pekutaran Alam Dan Ritme Biologis Perempuan Menyebabkan Menyebabkan Trauma Kebingungan Dan Sebagainya Yang Terjadi Dalam Masyarakat Masyarakat Kamoro Kemudian Jadi Bahwa Membicarakan Seks Secara Terbuka Itu Menjadikan Apa Ya Menjadi Sesuatu Yang Berubah Jadi Berubah Jadi Berdampak Pada Generasi Sekarang Membicarakan Paling Generasi Saya Jadi Bicarakan Seks Secara Terbuka Itu Bukan Sesuatu Yang Diterima Oleh Masyarakat Tetapi Saya Perhatikan Kalau Generasi Sekarang Pengaruh Apa Namanya Pengaruh Internet Dan Sebagian Sudah Lebih Terbuka Tetapi Akhirnya Menjadi Rusak Karena Memang Nilai Yang Menggait Menuntun Bagaimana Merespon Itu Sudah Hilang Sudah Dirusak Ketika Itu Jadi Kenapa Sekarang Saya Jadi Paham Kenapa Sekarang Perkaminan Jadi Tinggi Kekerasan Seksual Jadi Kemudian Saya Ini Nyambung Kepusulan Ibu-ibu DWP Pertanyaan Ibu-ibu DWP Tadi Bahwa Memang Saya Setuju Apa yang Disampaikan Ibu Intan Bahwa Strukturnya Memang Mesti Dibangun Jadi Harus Ada Kursus-kursus Terkait Seksualitas Dan Kelecehan Seksual Itu memang Harus Diberikan Pada Mahasiswa Di level Awal Karena Kekerasan Seksual Terhadap Di Kampus Yang saya Perhatikan Itu terjadi Karena Lebih sering Dosen ke Mahasiswa Atau Dosen senior Kemah Dosen junior Atau Yang tadi Disampaikan Guru besar Ke Asisten Dan Sebagainya Kasus Juga Dalam Pengamatan Saya Di Manukuri Itu Adalah Bahwa Perempuan Juga Pelaku Pelaku Pelecehan Seksual Ada Beberapa Yang Dalam Pengamatan Saya Itu Juga Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa Laki-laki Mahasiswa Yang Adalah Laki-laki Dan Juga Terhadap Kolega Laki-laki Tetapi Sekali Lagi Memang Ini Dipengaruhi Oleh Mainset Atau Pemahaman Tentang Seksualitas Pemahaman Tentang Hak-hak Hak-hak Reproduktif Dan sebagainya Itu Laki-laki Lebih sering Menganggapnya Sebagai Bukan Pelecehan Jadi Dikirimi Jok-jok Yang Fulgar Dikirimi Gambar-gambar Diri Yang Kelancang Itu Saya Pernah Ngomong Sama Teman Laki-laki Kamu Tidak Rasa Sebagai Itu Pelecehan Kamu Tidak Meminta Kemudian Di Bombardir Dengan Gambar-gambar Seperti itu Oleh sebab itu Memang Sosialisasi Lebih banyak Harus dilakukan Untuk Memberikan Memang Sampai Saat ini Yang sekarang ini Kepemimpinan Rektor Sekarang saya harus akui Bahwa lebih progresif Soal Pelecehan Karena Saat ini saya tahu Persis Sedang digodok Kode etik Di Senat Dan Kemarin saya Menemui Salah satu Anggota Senat Dan disampaikan Bahwa Sedang digodok Tinggal Tetap Palu Untuk Kode etik Bagi mahasiswa Dan Juga Dosen Yang melakukan Kelecehan Ini Saya pikir Sekian menjawab Atau masih Kurang Tadi banyak sekali Pertanyaannya Tiga ya Sudah cukup Kak El Terima kasih Teman-teman semua Kami minta maaf Karena waktunya Sudah lewat Dari jam 12 Seperti yang sudah dijadwalkan Mungkin karena serunya Dan menariknya Tema ini Untuk dibahas Saya akan Langsung saja Ke Closing statement Ke semua Narasumber Tapi saya ingin juga Meminta teman-teman Nanti di Closing statement itu Mengadres Pertanyaan Bagaimana Menguatkan Dan juga merawat Sinergi antara Feminis di kampus Dengan Feminis di lebar Kampus Atau feminis Yang Teman-teman LSM Yang ada di LSM Silahkan Saya akan mulai Dari Mbak Ibah Mbak Ibah Mbak Ibah lagi Ada teleponan Baik Saya akan ke Mbak Intan dulu Kalau gitu Tanya Tanya Oh enggak Oke Gak apa-apa Juga Mbak Renvi Di kampus Juga Mengundang Mengundang teman-teman Aktivis untuk masuk kampus Dan kemudian Menjadi dosen tamu Menjadi Narasumber Dan seterusnya Di dalam kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Akademik di kampus Agar Lebih Apa namanya Terjadi Kolaborasi gitu ya Saling mengisi Dan kemudian Teman-teman yang Di aktivis juga Biasanya Mengundang teman-teman Akademisi Untuk jadi narasumber Dan saya kira Itu hal yang bagus Yang terus Harus dilakukan Saya kira begitu Dan itu Berkolaborasi ya Kuncinya Akan membuat Ya itu Cita-cita Harapat tentang Fisi ke depan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil gender Itu bisa terwujud Saya kira begitu Terima kasih Baik Mbak Iba Terima kasih Selanjutnya Saya akan ke Mbak Intan Silahkan Adres pertanyaan tadi Sekaligus closing statement Oke Jadi Saya akan Menggabungkan saja Pertanyaan tadi Dengan Dengan semacam Ringkasan Kalau dari perspektif saya Saya paling Paling Concern dengan Isu produksi Pengetahuan sih Jadi Buat saya Pertama Penting sekali Untuk Membongkar Asumsi Tentang Pengetahuan Tadi KL Sudah Mengungkit Sudah menyebutkan Tentang Linda Tuhiwai Smith Dia Ahli Seorang Skolor Dari Suku Maori Yang Dengar latar belakang Maori Di New Zealand Dan buat Dan Dalam bukunya dia Dia menyebutkan Bahwa Hati-hati loh Dengan Kata pengetahuan Dan Kata Riset Karena buat kalangan Indijenis Kalangan masyarakat Asli Riset itu Bisa Sangat Kolonialistik Jadi Saya pikir Ini Kalau kita bawa Ke konteks Indonesia Kita perlu Terus Membongkar Asumsi Tentang Pengetahuan Siapa yang Membuat Mengedarkan Dan Dimana tempat Perempuan Di dalamnya Juga Perihal Isu-isu Gender Dan Seksualitas Dan Gimana caranya Supaya Kita semua Bisa Terus Mengamplifikasi Suara Akademisi Dan Intelektual Perempuan Sebagai Sumber Pengetahuan Yang Valid Terus Kedua Soal Ini ya Soal Yang tadi Pertanyaan Bagaimana Membuat Sinergi Feminis Di kampus Dan Feminis LSM Di lapangan Sebetulnya Lebih Luas lagi Dari situ Karena Saya datang Dari bidang Seni dan Budaya Jadi Feminis Praktisi Gitu Kalau saya Praktisi Seni budaya Itu Juga Harus Diajak Gitu Dan Sebagai Kolektif Memang Kita gak Bisa bergerak Sendiri-sendiri Dan Yang saya Sarankan Adalah Berpikir Dalam Logika Lintas Jadi Lintas Disiplin Tidak Berpikir Dalam Sekat-Sekat Disiplin Dan Sekat-Sekat Pekerjaan Lintas Generasi Feminis Generasi Selama Dengan Generasi Baru Dan Generasi Masa Yang Akan Datang Dan Juga Lintas Geografis Dan Saya Senang Banget Disini Ada K. Else Juga Dengan Pengetahuan Yang Dibagi Soal Bagaimana Kolonialisme Itu Mempengaruhi Cara Pandang Masyarakat Tentang Gender Dan Seksualitas Karena Kalau kita Tidak Bergerak Bareng-bareng Saya Sempat Berpikir Soal Penting Punya Perempuan Ada Perempuan Yang Menjadi Rektor Yang Berada Di Posisi Decision Making Tapi Kita Mesti Hati-hati Juga Karena Balik Lagi Kepertanyaannya Mbak Mira D'Arsi Tadi Apakah Teman-teman Ini Menganggap Diri Terlahir Sebagai Feminis Karena Buat Saya Banyak Perempuan Yang Semangatnya Itu Feminis Untuk Dirinya Sendiri Dalam Arti Feminis Menggelas Siling Ketika Dia Sampai Di Posisi Atas Itu Dia Tidak Bergerak Untuk Lingkungan Perempuan Atau Kolektif Perempuan Yang Lebih Besar Kita Mesti Terus Meng Otokritik Mengkritik Diri Sendiri Apakah Kita Sudah Bergerak Untuk Komunitas Kita Atau Belum Gitu Dari Saya Terima Kasih Mbak Intan Dan Selanjutnya Tadi Saya Sempat Dengar Mbak Mira Pengen Nyampaikan Sesuatu Maka Saya Undang Mbak Mira Untuk Langsung Bicara Di forum Silahkan Mbak Makasih Renvi Aku Mau Bravo Dulu Sama Intan So Really Senang Mendengarmu Top Banget Gini Usul Yang Sangat Konkret Juga Dari Kata-kata Intan Keprihatinanku Bahwa Akademisi Atau Dunia Akademik Itu Sebagai Produk Pengetahuan Dan Ini Terus Terang Di Indonesia Sangat Ketinggalan Jauh Sekali Produk Pengetahuan Ini Apalagi Di bidang Apa Namanya Gender Feminisme Dan Bilang Nyaris Tidak Ada Knowledge Baru Apa Namanya Yang Lahir Dari Dunia Kampus Nah Salah Satu Sebabnya Saya Kira Adalah Ketidak Tersambungan Jadi Kalau Ibah Tadi Bilang Gak Ada Yang Istimewa Baik-baik Aja No Itu Sambungan Yang Dulu Sangat Akrab Antara Aktifis Dan Akademisi Ini Lambat Laun Lambat Laun Terputus Terpotong Jembatan Itu Menjadi Agak Larut Dengan Adanya Apa Namanya Pengaruh Pengaruh Apa Namanya Ideologi Politik Tertentu Kayak Itu Ya Nah Saya Mau Mengusulkan Aja Sebetulnya Sambungan Sambungan Inilah Yang Harus Kita Suburkan Lagi Kita Tumbuhkan Lagi Adakan Forum Forum Yang Sangat Intensif Antara Apa Namanya Aktifis Aktifis Yang Sangat Kenal Atau Asumsinya Lebih Tahu Pada Pengalaman Realitas Sosial Dengan Dunia Akademis Yang Sibuk Sama Seharusnya Asumsinya Konsepsi Konsepsi Baru Itu Adakan Sambungan Ini Gak Bisa Diteken For Granted Hanya Karena Kenal Hanya Karena Tahu Baik Tapi Adakan Sambungan Dimana Terjadi Dialog Terus Menerus Ini Yang Mungkin Membedakan Kenapa Akademisi Yang Berkarya Di Luar Itu Secara Pikiran Dan Secara Statement Juga Jauh Lebih Mandiri Enggak 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 Tekanan Macam Tapi Saya Juga Mengerti Akademisi Di Indonesia Khususnya Perempuan Juga Pada Lembaga Lembaga Lain Sangat Overwhelm Dan Disibukkan Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Administrasi Maupun Output Tetapi Tentang Outcome Hasil Pendidikannya No one Mengukurnya Dan dari akademisinya juga tidak timbul keinginan untuk mengukur apa sih yang sudah berubah kalau saya sudah mengajar mata kuliah ini, itu, ini, itu outcome itu tidak sama sekali, apa namanya sesuatu yang masih dipinggirkan yang penting hanya outputnya sekian mahasiswa terajar atau berada dalam kelas dan lain-lain, itu salah satu sebab ya, jadi mari yang aktivis juga ingin, masih tetap ingin merangkul dan mengajak bersama lagi para akademisi bayangkan hanya cerita sedikit, tahun 2010 tahun usia kajian perempuan UI Diana, itu saya datang di ulang perasaan tahunnya, saya meminang para akademisi khususnya di kajian gender will you be my sekutu, jadilah sekutu dari aktivis, bukan jadi sebaliknya gitu ya, itu masih sekarang masih sampai sekarang masih ku nantikan persekutuan antara akademisi dan aktivisme saya sudah usul ya mungkin itu bisa difasilitasi oleh Let's Talk secara sangat intensif seperti yang terjadi pada hari ini so my thankful dan grateful sekali lagi untuk Irafari, Trendvi dan lain-lainnya jangan stop jangan berhenti, jangan pernah bosan Bravo Terima kasih Mbak Mira atas masukannya ya jadi membawa pencerahan buat kita semua hari ini baik sekarang saya akan ke Mbak Diana dan K. Els untuk memberikan closing statement termasuk mengadres pertanyaan soal bagaimana kita merawat atau membangun memperkuat jaringan antara feminis di dalam kampus dengan feminis di luar kampus silakan Mbak Diana memang tantangannya sebenarnya yang tadi sudah disampaikan juga di chat oleh Intan apa namanya kita berada pada dunia yang sangat berubah termasuk dalam sisi kalau kita ngomongin perempuan di akademia gitu berada pada pusaran ini ya praktek neolib gitu kita banyak sekali tuntunan juga instrumen-instrumen untuk apa namanya ya surveillance itu untuk memenuhi target-target neolib tersebut seperti itu di satu sisi itu kemudian di sisi lain tentunya apa kajian-kajian feminisme gitu gender dan seksualitas ini kan juga merupakan kajian yang apa ya kita melihatnya bukan hanya ilmu gitu akan tetapi ini juga ada keberpihakan kemudian juga ada impian-impian tentunya ke depan untuk transformasi masyarakat seperti itu nah untuk membawa perubahan tentunya tidak bisa sendiri gitu ya tidak bisa hanya dari sisi universitas oleh karena itu sinergi menjadi sangat penting gitu ya tadi Mbak Intan juga sebutkan bahwa juga dengan apa namanya dengan para pekerja seni misalnya seperti itu nah ini yang memang apa namanya memang merupakan apa ya tantangan akan tetapi misalnya apa namanya ruang-ruang itu sih apa sangat terbuka lebar gitu ya di tengah-tengah tantangan tadi yang tadi saya ingin menyoroti tadi ya interseksionalitas itu menjadi sangat penting gitu ya tidak hanya dikotomi antara feminis dalam apa namanya perguruan tinggi dan juga luar perguruan tinggi akan tetapi bagaimana kita menciptakan ruang bersama dimana misalnya dari sisi usia gitu ya kelas gitu apa namanya Jawa Indonesia Timur dan sebagainya dan juga dari agama dan banyaklah etnisitas seperti itu itu yang ruang-ruang ini juga perlu apa namanya perlu dibangun gitu bagaimanapun misalnya kita memaknai apa ya gerakan feminis gitu di Indonesia gitu impian-impian kita gitu kan itu juga apa namanya perlu mempertimbangkan interseksionalitas tersebut gitu ya apa namanya hal-hal demikian lah yang pengalaman perempuan ini berbeda dan sebagainya itu yang yang apa namanya yang perlu perlu di perlu dikuatkan gitu seperti itu kalau dari apa dari kerja-kerja di di lembaga gender dan seksualitas kami sih menyadari gitu karena lembaga kami kan sangat rentan gitu ya untuk kajian gender dan seksualitas yang tadi juga dicat juga misalnya Mas Farid juga sudah menyebutkan itu masih tabu kami juga harus membungkus gitu jadi gak mungkin kami hanya sendiri gitu jadi banyak sekali aliansi-aliansi apa untuk seksualitas yang kami juga butuh penguatan gitu disitu jadi gak mungkin memang jadi saling belajar gitu kami juga masih terus belajar dengan teman-teman gitu dan juga apa namanya apa yang kira-kira kami bantu untuk gerakan sosial di masyarakat itu sih intinya mungkin kita harus apa harus yang terbuka yang menciptakan ruang yang dapat apa secara interseksional semua bisa bergabung disitu dan kemudian juga saling belajar satu dengan yang lainnya demikian sih Mbak Renvi baik Mbak Diana terima kasih dan terakhir saya akan ke KEL silahkan jadi saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber memang harus membangun jembatan antara akademisi dan aktivis aktivis feminis beberapa kali saya ikut diundang oleh para aktivis untuk berbicara tetapi pada diskusi itu pemikiran-pemikiran yang dilontarkan adalah akademisi itu jangan terlalu teoritis katanya karena kami tidak teoritis oleh sebab itu saya menanggapinya sebagai berarti memang perlu publikasi hasil-hasil pengetahuan kita kan tugasnya memproduksi pengetahuan nah itu perlu publikasi sosialisasi barangkali dengan bahasa yang mudah diterima dan memang apa kita harus mengakui bahwa aktivis itu dalam jembatan yang berani menurut saya untuk untuk mengadvokasi oleh sebab itu memang barangkali berbanyak penelitian yang sifatnya adalah mengadvokasi dan juga memang membangun jembatan membangun sisterhood untuk semua untuk semua baik-baik-baik maupun perempuan yang yang punya perspektif feminis yang baik sehingga sehingga itu menjadi langkah strategis karena kami persoalan kami di Papua terutama ke feminis itu ini kompleks karena kemudian seringkali dipolitisir sebagai makar dan dan sebagainya oleh sebab itu memang harus harus strategis dan harus harus berhati-hati supaya tujuannya itu tercapai kadang-kadang kita bicara soal persoalan perempuan dengan lingkungan menolak penubangan pembalakan liar dan sebagainya HPH-HPH dan segala macam itu kemudian lalu dipolitisir dan itu melemahkan sebenarnya oleh sebab itu memang harus saling menguatkan dan saling berhati-hati baik terima kasih saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber Mbak Ibah Mbak Intan Mbak Diana juga KS untuk partisipasinya dalam kegiatan talk show kali ini sekarang sudah jam 12 lewat 25 menit di jam di rumah saya sepertinya kita akan sudahi talk show seri ke-19 ini saya ingin menyampaikan bahwa seyokiannya pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi sebagai institusi yang menalunya tentunya harusnya memerdekakan bukan hanya dari sisi produksi pengetahuan membuat orang pintar tapi juga bagaimana pengetahuan tersebut memerdekakan manusia membuat mereka memiliki awareness pada berbagai persoalan dan kita juga semua mengharapkan bahwa perguruan tinggi dan pendidikan tinggi tentunya itu mampu membela kelompok-kelompok rentan dan juga melindunginya sebagai institusi akademia baik sekali lagi terima kasih semua teman-teman narasumber dan juga peserta atas partisipasinya di talk show seri ke-19 Let's Talk hari ini mewakili Let's Talk saya juga mengucapkan selamat hari hari ini mohon maaf kalau dalam memoderatorisasi ini ada kekurangan saya juga masih banyak belajar dan saya yakin seperti saya semua teman-teman yang menjadi peserta di forum ini belajar banyak dari talk show seri ke-19 kita saya rasa itu dari saya terima kasih banyak sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke host untuk pengumuman alomba menulis let's talk dan juga foto bersama tentunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya makasih Renfi oke kita mau foto bersama dulu ya kayaknya nih momen momen sakral langsung Mbak Mira nyibak rambut boleh semuanya dibuka kameranya boleh dong ya kita foto bersama dulu sebelum pengumuman pemenang oke gak nyesel gak foto dengan orang-orang kece badai dan keren nih gak dibutah fotonya oke kameranya dibuka oke oke sip saya mulai ya satu senyum ya dua tiga oke saya ke ke layar dua mas Denny ada tanda love love tuh reaksi oke saya ke layar kedua sekarang silahkan dibuka kameranya oke satu dua tiga ya ada Mbak Diana V Gutullah Yanni Hai Yanni thank you udah datang Kak Ibet udah siap-siap nih memberi pengumuman baik terima kasih semua kepada semua narasur yang sudah hadir kalau ingin stay silahkan karena Kak Ibet akan mewakil dewan juri untuk mengumumkan pemenang dan juga akan memberikan kriteria-kriteria penjurian gitu ya ada tiga juri disini saya akan perkenalkan nanti untuk juru bahasa isyarat Kak Melania Kak Elda dan Kak Iket terima kasih banyak kalau misalnya tidak bisa juga tidak apa-apa silahkan bisa leave zoom gitu ya tapi kalau mau stay dan membantu kita juga terima kasih sekali dan mohon maaf extra time ya ada extra time kali ini karena memang diskusinya sangat penting sangat penting dan saya berharap diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa memfollow up ya apa tadi yang sudah dikatakan oleh Narasumber dan juga Mbak Mira dan teman-teman lainnya di chat ataupun di zoom baik saya akan menyampaikan pengumuman dulu ya sebentar pengumuman dari Let's Talk adalah pertama talk show untuk seri 20 nah ini pada tanggal kita habis lebaran habis lebaran ya jadi ini sebenarnya satu-satunya diskusi yang dilakukan oleh Let's Talk pada bulan puasa jadi supaya lebih seger kita mendapatkan spirit baru setelah lebaran kita akan mengadakan diskusi kembali talk show seri 10 pada tanggal 22 Mei hari Sabtu pukul 9.30 sampai 12 dengan tema politik kekerasan seksual mengenang Mei 98 beberapa kasus kekerasan seksual masal kita akan mengundang empat orang narasumber yang sudah konfirmasi sudah bersedia menjadi narasumber yang pertama adalah Mbak Nur Nur Syahbanika Jasungkana kemudian yang kedua ada Kaidar atau Samsidar yang ketiga ada Igusti Agung Ayuratih atau biasa di Sapa Gungyu dan keempat ada Dita Caturani nah itu keempat narasumber kita untuk tanggal 22 Mei jadi jangan lewatkan talk show Let's Talk berikutnya kemudian kami juga mengundang Anda semua untuk mengirimkan tulisan di website Let's Talk untuk dipublikasikan di website Let's Talk temanya tentu saja seks, seksualitas, gender, feminisme dan yang beririsan tema-tema atau isu yang beririsan dengan itu bisa difabel atau disabilitas bisa LGBT misalnya atau tema-tema lainnya seputar gender dan seksualitas kemudian yang ketiga silahkan untuk mengupdate kegiatan Let's Talk di akun sosial media Let's Talk baik sekarang kita memasuki acara selanjutnya adalah pengumuman pengumuman pemenang lomba menulis esai mengingat jejak progresif Kartini temanya adalah orang tua dalam pendidikan seks dan seksualitas orang tua dalam arti luas tidak harus orang tua biologi tidak harus orang tua dengan anak bisa ditafsirkan sendiri orang tua dalam arti yang sangat-sangat luas dan lus ada tiga juri sudah hadir di sini semua yang pertama ada Mas Denny Hirawan Yatim halo Mas makasih sudah hadir ya Mas Denny Mas Denny ini adalah seorang dosen di Unika Atmajaya Jakarta seorang psikolog dan seorang penulis juga trainer atau instruktur di beberapa kegiatan training penulisan kreatif ya termasuk di Jakarta Post kemudian yang kedua kita ada Kak Ibet Jubaida Johar selalu dengan bunganya 15 tahun 15 tahun oke sehat Kak sehat Alhamdulillah tadi gak penting-penting sedikit ini kesempatan Kak Ibet ini selalu nokturnal ya Kak ya nokturnal makhluk nokturnal Kak Ibet Zubaida Johar ini paket komplit paket komplit seorang aktivis ya feminis juga seorang sastrawan penyair penulis ya juga semuanya kayaknya paket komplit Kak nah kemudian yang ketiga ada Farid Farid Mutakin halo beda ruangan saya di kamar Farid di ruang tamu Farid ini salah satu pendiri les talk seperti saya dan Renvi juga saat ini Farid kandidat PhD di antropologi Departemen Antropologi Specialist Sociocultural Anthropology jadi fokusnya di Feminist Anthropology dan Gender and Anthropology saat ini menjadi asisten pengajar untuk mata kuliah Arkeologi baik langsung saja Kak Ibet silahkan untuk bisa ya nanti Mas ini juga bisa menambahi Kak Ibet Monggo silahkan untuk menjelaskan proses penjurian berapa tulisan yang masuk dan terakhir nanti siapa yang menjadi juaranya ya Kak Ibet Monggo Kak waktu dia persilakan baik baik terima kasih banyak Ira saya salam 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 salaman dulu ya salam ranuk lampuan 12 jari atau jemalah salam alam babega rantak sairing rumah gadang salam hormat salam kasih salam pasang bahan untuk kartini kartini masa kini menerus mata penang bingkai tulisan rahim kasih suara perempuan suara anak-anak suara mereka sang liang terimalah pantun seiring pembuka salam zapin mengalun di tanah melayu tersibak tanda sair kumadam batin melantun jiwa tak layu hentaklah cinta negeri terbentang negeri merindu tanah surgawi bukan simbol pintari nanti siapa gerangan kekasih hati mereka yang tak henti memupuk nyali 21 April hari kartini tak lama lagi si hari bumi kita bersama menyusun strategi gemar mengasah pikir bersama ayat-ayat hati usaha dipaksa tajamnya pena pabila hati tak hendak nyata mari kuatkan generasi kita berani berani bersuara meski berbeda suara kalbu dentingan sahdu menghimbau rindu tak selamanya pilih kerangan apa pendidikan seks dan seksualitas itu ialah sejak dini kebutuhan kalbu para hadirin para pembicara yang saya hormati para peserta lomba dimanapun berada audiens handai taulan pegiat kemanusiaan isu pendidikan seks dan seksualitas tiba saatnya pengumuman para pemenang lomba menulis esai mengingat jejak progresif kartingi 2021 mengusung tema orang tua dan pendidikan seks dan seksualitas kami bertiga juri lomba dalam penulisan ini Mas Daniyatin Farid Mutakin dan saya Zubaida Johar telah menerima 31 naskah dengan ragam fokus tidak mudah menentukan siapa pemenang karena bagi kami tulisan yang dipersembahkan adalah kekayaan yang patut diberi ruang diperjuangkan tidak pada soal bagus jelek kurang lebih ataupun menarik tidak konsen kami lebih kepada merayakan literasi memaknai pendidikan sek dan seksualitas seduni mungkin membuka ruang bicara melerai yang dianggap tabu mengedepankan hak yang sepatasnya menjadi prioritas bagi anak-anak dan remaja-remaja kita karena itu semua tulisan masuk kualifikasi melalui proses panjang diskusi berlanjut bahkan hingga tengah malam agak-agak dramatis sedikit tapi itulah realitanya bahkan pula tak nyenyak tidur bila tak bungtas merampungkan penentuan tidak nama yang dianggap paling sesuai dengan kategori segitunya tapi itulah yang terjadi karena kita semua berpacu dengan tanggung jawab lain urusan kerja yang juga tengah bergelima dan kegiatan-kegiatan kelawanan lainnya yang tetap menuntut profesionalitas adapun kategori itu kita bicara konten atau isi 50% diisi 20% alur 20% dan tata bahasa 10% kita fokus diisi lebih banyak tiga tulisan yang diusung jadi pemenang berkaitan dengan tiga hal nanti bisa ditambah oleh Mas Dani dan Farid pertama pendidikan seks dan seksualitas dalam konteks sindroma down pengalaman pribadi yang membangun kesadaran agar tak luput kita pikirkan yang kedua berbagi tentang kisah non-heteroseksual yang reflektif berani inspiratif yang ketiga penekanan pada otoritas tubuh dan pentingnya respek atas itu keragaman tema juga menunjukkan pendidikan seks dan seksualitas bukan sekedar tentang kesehatan reproduksi ia sebuah perjuangan penghormatan hak pada diri pada suatu yang patut dicitai dalam diri kemudian bahkan diri itu sendiri yang paling utama dalam penentuan kriteria pertama mengedepankan affirmative action inklusif apalagi memang tujuan kegiatan ini kampanye pendidikan seks dan seksualitas isu yang paling jarang disentuh salah satu kriteria dari tiga pemenang baiklah sampailah kita kepada tiga pemenang lomba esai mengingat jejak profesif kartingi 2021 mengusung tema orang tua dan pendidikan seks dan seksualitas dimulai dengan pemenang ketiga adalah coba melagu sikit loh Harid adalah andi rahmatullah yang benar-benar dirahmati Allah judul yang diangkat oleh ibu Andi masih orang tua dalam pendidikan seks dan seksualitas sangat jujur dan apa adanya dari judulnya saja nah kekuatan tulisan ini bicara pengalaman personal yang cukup menggugah kesadaran dan wawasan terkait remaja dengan sindrom adu membincangkan persoalan remaja bukan hal mudah namun cukup mampu dielaborasi dalam situasi terkini dan menariknya pada pengalaman pribadi nah sikit saja kelemahan semua kita punya kelemahan dalam menulis karena ini di daulat jadi dawan juri jadi soal-soal melihat kelemahan dan kekuatan jadi kita lihat kelemahan yang menjadi kelemahan bersama kita urayan kadang terlalu umum kurang detail nah itu saja kemudian pemenang kedua adalah Ira lagunya pemenang kedua Made Padma Dewi Bajrani dengan judul hargai sedari dini sedari dini agar ia mengerti dari teori kini aplikasi mantap sekali pula ya apa kekuatan tulisan ini dari tiga juri menabalkan pertama tulisan ini menawarkan wawasan tentang pendidikan seks dan keluarga menyentuh relasi meski tidak begitu dominan dibalik perlunya permisi menyentuh otoritas tubuh ia mendekankan pentingnya prinsip dalam menghargai tubuh yang kedua tulisan ini menceritakan pengalaman pribadi yang unik tapi ujungnya memang agak-agak mengambang sikit namun tidak menghilangkan makna kelemahannya sama masih sama ya kurang begitu detail tidak banyak menyentuh isu seks dan seksualitas saat mengenalkan teori tapi lebih keperan atau bagaimana menjadi orang tua jadi sebenarnya kita butuhkan elaborasi yang lebih kepengalaman diri dan contoh-contoh nah sedangkan pemenang utamanya adalah adalah Egalita Ayu Darsih adakah Egalita juga disini tidak ada kebetulan tidak ada nah kekuatan tulisan ini ia menarik karena mampu membandingkan situasi dulu dan sekarang dalam kacamata Mas Dani dan saya setuju Farid apalagi pokoknya selalu setuju dan mampu menentukan pilihan hidup hari ini adalah lebih baik kemudian simulasi parenting yang menarik Farid juga menegaskan penulisannya terbuka reflektif enak dibaca cukup mengalir banyak contoh dan pengalaman sendiri kemudian tulisan ini langka berani menulis berbeda di tengah hantaman penghakiman nah ini kriteria yang paling unik dan afirmatif action tadi kelemahannya pada paragraf terakhir agak neleset dari paragraf sebelumnya sehingga ditemukan benang putus tiba-tiba tetapi tetap tidak mengurangi kekuatan tulisan yang dibutuhkan pembaca sebagai inspirasi nah secara keseluruhan tantangan tulisan 31 penulis termasuk penulis seperti saya yang juga masih belajar lebih banyak bicara kiat tips memberikan seks bagi anak kurang membagikan pengalaman pribadi terkait penelitian seks bagi anak kemudian agak normatif yang ketiga kurang memberi contoh kasus dalam menulis ketika bicara teori sampai disitu saja contoh-contohnya kurang digali lebih banyak kurang reflektif banyak teori dan kurang menyentuh ranah afektif nah menggerakkan itu di ranah afektif nah selamat kepada tiga pemenang yang luar biasa selamat pula kepada seluruh penulis yang juga luar biasa yang biasa meski tak masuk dalam kategori kemenang namun kehadiran tulisan teman-teman adalah kemenangan itu sendiri bagi gerakan literasi melawan tabu sangat penting bagi kayaan intelektual dan penghargaan kita semua pada tubuh dan kedawatannya itulah rahim kemanusiaan membincangkan tubuh adalah alat memanusiakan diri selanjutnya saya kembalikan sebelum saya kembalikan ke Ira mungkin Mas Dhani Farid akan menyampaikan rabat dan salungnya silahkan Mas Dhani selain itu Farid oke tadi Kak Ibet sudah cukup komprehensif menjelaskan semuanya saya mungkin menambahkan satu kalimat sesuai dengan semangat hari Kartini bagi saya adalah Kartini adalah seorang pembaca yang baik seorang penulis yang baik mari kita hidupkan terus semangat membaca dan semangat menulis di Indonesia itu aja terima kasih kata kunci banget ini persis di hari ini silahkan Farid aduh profesor kita ini kalau diskusi itu hot gitu saya sih gak ngantuk saya gak banyak cuma ingin jam 2 disini menyampaikan selamat kepada pertama kepada 3 peserta lomba yang naskahnya menjadi pepenang saya gak ingin menyebut juara karena sesungguhnya ini bukan perlombaan bukan seleksi siapa yang mau juara ini adalah proses yang seperti tadi dibilang salah satu proses untuk memperbanyak pengetahuan mendokumentasikan pengetahuan tentang pendidikan seks dan seksualitas khususnya dalam konteks keluarga atau konteks di luar sekolah terutama yang masih sangat jarang dilakukan di masyarakat kita jadi itu yang paling penting bahwa yang tidak menang apa namanya juga sudah memberi kontribusi sangat penting untuk proses produksi dan distribusi pengetahuan tentang pendidikan seks dan seksualitas ini kami menghargai pengalaman Anda dan menuliskannya disini meskipun kita ingin sebenarnya memberikan keseluruhan hadiah atau menjadikan semua tulisan sebagai pemenang tapi kita tidak bisa tidak punya kapasitas melakukan itu jadi mohon maaf yang tidak menjadi bagian dari pemenang lomba ini satu hal lagi saya pikir yang saya sangat tulisan itu karena keragaman temanya juga soal keragaman fokus mendiskusikan tentang pendidikan seks dan seksualitas kalau selama ini kita mungkin lebih banyak menemukan isu-isu seperti kesehatan reproduksi di proses ini kita juga menerima tulisan-tulisan yang terkait dengan keragaman seksual dengan identitas seksual dengan kekerasan seksual dengan respek terhadap otoritas tubuh dan seterusnya jadi saya pikir itu kunci yang sangat penting bahwa kita sudah mulai punya akses sudah punya keinginan untuk engage di isu-isu seksual dan seksualitas yang lebih luas daripada sekedar tentang kesehatan seksual tentang kesehatan reproduksi tentang menjaga tubuh dan seterusnya jadi sekali lagi terima kasih atas nama Let's Talk atas nama Dewan Juri kami mengucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya kami tidak bisa memberikan hadiah banyak itu pun berharap semoga hadiahnya dikembalikan ke Let's Talk baiklah demikian demikian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Dhani dan Farid yang luar biasa menambah poin penting dari perbincangan akhir dari tulisan ini selanjutnya saya kembalikan ke Ira yang akan menyerahkan hadiah secara simbolik kepada para pemenang terima kasih sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan kami sebagai Dewan Juri segala yang terbaik kami kedepankan segala yang patut telah kami pertimbangkan berkah untuk kita semua bermanfaat bagi jagad raya dan jalan panjang kedaulatan tubuh yang terpinggir selama ini terima kasih selamat apa ini aduh jam berapa disini jam 2 selamat 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 untuk Farid dan Ira terima kasih terima kasih banyak Kak Ibet Mas Deni Farid sebagai juri yang sudah berapa hari waktu 10 hari penjurian dari 31 tulisan menjadi 3 kita membuat WAG kecil khusus untuk tim juri dan saya membuat WAG itu jadi saya sering ngerusuhin ngeributin kalau udah mulai berdebat saat udah mulai panas dan sering begadang untuk menentukan siapa yang layak jadi pemenang sebenarnya semuanya juga pemenang ya sudah berani menuliskan isu isu tentang seks dan seksualitas buat saya sudah suatu yang revolusioner karena berbicara tentang seks orang gak berani seksualitas dan seks nah kita akan melakukan penyerahan hadiah secara simbolik tapi sebelumnya saya mewakili Let's Talk juga nanti untuk Bu Tuloh di sini ada Bu Andira sebenarnya tadi Padma datang tapi izin sudah left karena ada acara lain nanti tulisannya akan kita muat di website Let's Talk dan juga di Facebook page Let's Talk tetapi akan melalui proses editing dulu ya dari redaksi Let's Talk nanti akan kita beritahu selanjutnya baik pertama juara pemenang pertama atau juara pertama tadi Egalita namanya tadi Mbak Mira kayaknya wah namanya Egalita keren ya Egaliter Egalita menjadi pemenang pertama untuk isu LGBT ya kalau gak salah tadi isunya temanya LGBT atau non-mainstream seksualitas dan hadiahnya 1 juta rupiah gitu dari Let's Talk dan juga sertifikat hasil patungan maklum proletar jadi hanya bisa ngasih 1 juta biasanya kalau lomba-lomba 25 juta 10 juta gitu ya saya kasih ceknya oke silahkan ceknya di share screen oke 1 juta rupiah cek pura-pura waduh itu 100 dolar tuh adanya oke kemudian untuk sertifikat ini ini yang kedua ya salah saya gak apa ini juara kedua Made Padma Badrani ini sertifikatnya ada tanda tangan ketiga juri kita loh Denny Kak Ibet dan Farid oke selanjutnya silahkan Farid bisa share screen untuk juara juara keberapa sekarang juara 2 2 ya tuh 750 ribu eh 750 ribu mantep oke ini ini siapa oh ini buat Butullah ya sertifikatnya Butullah ya untuk pemenang ketiga selamat buat Butullah ya yee makasih Butullah selanjutnya ini ceknya Butullah ini juara berapa sih ini kok Butullah lagi oke silahkan ceknya juara berapa sekarang Marit 3 buat Butullah nih buat Butullah nih 500 ribu rupiah yee makasih makasih ya tanda tangan siapa tanda tangan kau oke terima kasih sekali lagi untuk semua audiens terima kasih audiens yang masih bertahan boleh dibuka kameranya kalau masih ada disini oke kita ambil sekali lagi terakhir foto bersama ya ada Yanni masih bertahan ada Ibah Mbak Diana Mbak Intan terima kasih seru-seruan aja dengar ngomong sama Farid mas Burhi juga di direktur PKBI Lampung oh ya oh ada Mbak Diana Mbak siapa keren mas Burhi oh mas Burhi oke Mbak Apri 500 ribu rupiah bukan 500 dolar ya enggak kuat waduh bangkut moga-moga kita bisa bikin ini tahun depan 2022 2022 ya ya sip oke mas Denny Kak Ibet semuanya terima kasih ya buat semua peserta yang sudah datang terima kasih kita ketemu lagi tanggal 22 Mei ya untuk mengenang kekerasan Mei Sembanapan dan juga kekerasan politik kekerasan seksual masal di Indonesia begitu saja dari saya sebagai host mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih selamat selamat apa ya selamat tidur selamat tidur selamat tidur ya selamat tidur bye saya enggak puasa saya enggak puasa enggak puasa ayo silahkan makasih Kak Ibet makasih Mbak Mbak Apri Mbak Julia Julia masih di sini saya pamit ya silahkan terima kasih ya Mbak terima kasih Mbak Mbak jangan kapok ya Mbak oh iya iya saya sangat senang makasih bisa bergabung di video oke Mbak Julia Lusnian makasih Josinta oke Putri Chelsea terima kasih Vikri Nabila kita menunggu kalian semua pada leave the zoom kita tunggu enggak enggak mau enggak mau kita udah jam 2 nih kita tutup aja ya selamat tidur ya terima kasih keren makasih ya keren yuk bravo mau jemput Ndo oke bye salam buat Ndo buka pakai ice cream ice cream magnum double